kalau sudah masuk nabisi silahkan di buka dulu masih Oke kita mulai aja ya Oke Bapak Ibu sekalian salam malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh namo budaya salam kebajikan Om Swastiastu salam sejahtera dan salam semangat untuk kita semua Yampi telah mengadakan serial webinar itu backgroundnya Mbak Visi kebalik ya Oh ya saya juga kebalik ya enggak Pak enggak kebalik enggak enggak kebalik Pak Oke nah kami telah mengadakan berapa kali ya Mbak Mbak Visi ya secara pengertian terhadap strategi portfolio program sama projek ya mungkin waktu itu sudah sekitar 50-an ya tapi tahun 2001 pertengahan memang kami Yampi khususnya banyak sekali BMN yang minta tolong waktu itu dari pihak pelindung ada masalah di salah satu pelabuhannya di Pontianat kemudian ada PT PP minta dikaji masalah penggunaan ERP dan BIM kemudian ada di karya ada masalah juga minta dibantu di Arbitrasi Singapura kemudian ada beberapa kasus konstruksi dari pihak swasta jadi khususnya 2021 selama 7 bulan kami membantu melancarkan pekerjaan konstruksi dan konteksnya baru sekarang kita bisa mulai lagi namun tidak terasa berapa hari lagi sudah lebaran ya mohon maaf nanti kami minta saran apakah kalau selama lebaran kita bisa mengadakan siang hari atau lebih baik kita diadakan ya teman-teman nanti tolong kasih masukan ya tapi pada dasarnya kenapa kami mengadakan serial webinar strategi portfolio program dan project management adalah agar secara nasional kita semua sadar apa itu pengertian-pengertian dari project management yang harus kita terapkan ya di secara nasional dan malam ini sebenarnya materinya sangat menarik ya kita belajar bagaimana risiko geopolitik ya pada management proyek portfolio di Indonesia jadi disini disebutkan manajemen portfolio adalah satu manajemen yang kita menyadari berapa besar aset kita ya aset perusahaan aset institusi aset yayasan aset operasi maupun aset negara ya disini kita mulai harus sadar manajemen portfolio itu adalah langkah-langkah strategis yang kita pilih dari sekian langkah yang ada untuk mengambil di mana yang paling menguntungkan untuk organisasi kita apakah itu satu negara berarti kekayaan negara bertambah gitu ya kalau itu institusi swasta berarti asetnya bertambah dalam bentuk lahan atau peralatan atau apa saja atau sumber daya manusia dan lain-lain gitu ya jadi konteksnya itu kalau kita bicara portfolio management kita selalu memilih dari beberapa langkah yang yang dimungkinkan mungkin ada studi ada visibility studi ada proyek mana ada pindah-pindah ibu kota ada bikin kota baru ada jebatan tapi dari sekian pilihan-pilihan dengan dana yang kita punyai kita memilih yang terbaik untuk secara nasional itu intinya intinya portfolio management karena itu Pak Lukas akan bicara dalam hal ini terkait dengan geopolitik ya risiko geopolitik pada management proyek portfolio ya dalam konteks ini karena sekarang kebetulan ada peperangan ada pemanasan global ada apa namanya serangan pandemi dan bagaimana bangsa ini bisa tetap selaras tetap sejahtera ke depan ini diperlukan satu langkah-langkah strategis dan sini kami mengajak berdiskusi dan bersama kita menimplah ilmu dan kita mencari solusi-solusi apa saja yang terbaik untuk bangsa ini atau untuk organisasi masing-masing atau untuk perusahaan-perusahaan kita masing-masing dan selanjutnya ya ini saya kira menarik sekali dan konteksnya itu kita seharus sadar bahwa begitu kita masuk dalam peperangan itu konteksnya itu aset atau model kita akan susut ya apakah itu kalau kita hancur semua ya bisa 80% aset nasional hancur atau kalau kita bisa menghentikan perang juga sampai sekarang mungkin yang rusak baru 30% tapi kalau dilanjutkan bisa 50% dan selanjutnya gitu ya jadi ini harus kita sadari sekali kebetulan Indonesia sekarang memegang presidensi di G20 ya jadi kita-kita harus ikut memikirkan langkah-langkah strategis apa untuk pimpinan negara kita para menteri luar negeri kita para ekonomi ini kita harus bertindak seperti apa karena kebetulan memang kita kemarin terkena pandemi dan cukup berat dan secara keuangan memang kita secara nasional kita memang sedang dalam keadaan tidak stabil ya boleh dikata masih lemah dan ini kalau sampai nanti perang berlanjut tentunya akan menerang dan mengakibatkan badai-badai lanjutan gitu ya ini harus kita kita lalui ataupun kita hilangkan dengan cara kesadaran kita menambah knowledge menambahin pengetahuan maupun teknologi bagaimana dengan pengalaman-pengalaman negara lain maupun pengalaman kita sendiri dengan ability keahlian kita mari kita cari cara-cara yang terbaik kita berdiskusi secara terbuka secara nasional sehingga bisa diterima oleh para pemangku kepentingan dan memutuskan yang terbaik untuk tentunya untuk ke global sistem global dan khususnya untuk nasional gitu ya Oke sebelum sebelum nanti Pak Lukas menjelaskan apa itu risiko-risiko dalam biopolitik itu kami ingin membagi sedikit siapa Pak Lukas dokter Lukas Bilani Biladi Siombing MTMPU MACE ya jadi beliau ini lahir di Tarutung 18 Juli 67 kemudian sangat familiar dengan PPP banyak proyek tol yang di-create ya beliau dulu di PT CMNP dan sekarang juga masih membangun jalan tol yang di Bogor gitu ya dan konteksnya keahliannya adalah di dalam strategi di dynamic ya kemudian Pak Lukas juga sebagai non-perman lecture di Indonesia Indonesia di civil engineering department kemudian juga faculty of economic and business magister planning and public policy itu di postgraduate kemudian juga asisten profesor di universitas of pelita harapan jadi kemudian juga non-permanent lecture di Institut of transposition logistrik di Sakti ya kemudian proyek toring road Bogor ya itu sebagai wakil dari owners kemudian beberapa proyeknya costing service di public kontrol independent quality of housing development project ya November 21 saya kira ini proyek-proyeknya banyak sekali ya ya termasuk ke di Sumitomo Corpusin Singapore International Airport ini dengan adik karya ya kita juga membantu waktu dari karya waktu dispute dengan Sumitomo di Singapur kemudian di PP juga membantu ini mengenai kematangan dari penggunaan ERP ya enterprise resource planning dan BIM kematangan di PP kemudian ya di Herbert Tolrut ya TMNP kemudian di JST Persada Indonesia saya kira ada juga di Citra Wisputowa ya eksperiment management kemudian eksperiment consulting tapi misalnya tim leader ya oke saya kira proyeknya terlalu banyak termasukkan Sumatera tol road system dynamic approach ini dicari evaluasi secara system dynamic saya tidak akan baca satu persatu terlalu banyak nah W2 juga termasuk waktu itu cita marga kemudian training courses saya kira juga ahli dalam peombok kemudian IPMA kemudian vidik ya kemudian chapter financial analysis professional award saya kira banyak sekali di dalam apa KPBU ya dapat IPR ya kalian interaktual didaftarkan di Haki saya kira ada berapa ini kemudian management research di APP FM kemudian di sistem research di Duke News Graduate Medical School di Singapur kemudian conference of the system dynamic society Saint Gallen Switzerland ini juga profesional organization itu di IPMA sebagai head of certification body Indonesia management supporting body di SDIP di IPMA kemudian FASP di Indonesia Society of Project Management Personal Tekatan Ahli Management Project Indonesia di certification kemudian membership and achievement of Asia-Pacific Federation of Project Management APFPM kemudian qualification education doctor in civil engineering magister in teknik disiplin engineering dari Universitas Indonesia doctoral juga dari Universitas Indonesia Bachelor of Civil Engineering di Universitas Hasanuddin kemudian Review International Journal Conference and International Church waduh ini ada 23 saya nggak perlu baca ya terlalu banyak kemudian scientific publication ada berapa ini 9 publication ya di jurnal kemudian seminar conference ada 13 conference berapa ini 21 Buku ada 7 buku yang sudah diterbitkan ada dan terjemahan kemudian yang ada di jurnal kemudian sepulitan kemudian ini di dalam semoga kemudian kemudian manih namun kemudian kemudian nah di mana ini banyak sekali ya saya nggak perlu baca kemudian kemudian oh sorry yah di dalam International participation terjemahan kemudian nah di dalam International participation Conference participation ada 25 21 21 21 21 maukan kemudian 20 21 21 buku 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 ada tujuh buku yang sudah diterbitkan ada terjemahan kemudian kemudian ada kerjasama dengan penelitian asing, saya kira ini juga menarik sekali ya, national publication, ada juga webinar virtual conference, oke, saya kira ini semua, terima kasih Pak Lukas atas waktunya, mari kita belajar, Pak Lukas ini sekali lagi ahli dalam sistem dinamik, jadi biasa merancang 30-40 tahun ke depan ya, jadi karena itu Pak Lukas berani bicara masalah risiko geopolitik di dalam proyek portfolio management, silakan Pak Lukas, waktu 50 menit ya untuk paparan, silakan Pak. Setelah itu kita lanjutkan dengan diskusi ya, ada sekitar 30 menit kita diskusi, silakan Pak Lukas. Ya, terima kasih Pak Darma, baik Bapak-Bapak semuanya, saya coba izin share ya. Sampai apa sudah ini ya, jelas suara saya? Jelas Pak, jelas. Oke, terima kasih. Jadi saya coba ini ya, apa namanya, melihat situasi sekarang nih, saya coba ngambil risiko geopolitik pada manajemen proyek portfolio di Indonesia. Jadi seperti tadi utarakan sama Pak Darma tadi, memang sekarang kan sekarang itu memang, apa ya, lagi ada dua, ada dua, apa namanya itu, ada dua lah ya, kejadian yang kemarin itu pertama itu adalah tahun 19, tahun 2020 awal, itu pandemi gitu ya. Kita juga melakukan webinar pada saat itu juga, IPMA itu ya, YAMPI gitu ya. Langsung pada saat itu, maret di awal itu juga langsung bikin webinar tentang COVID juga waktu itu. Jadi saya sama Pak Darma, Pak Hari, yang marhum juga ikut pada saat itu ya. Dan ini memang, kita si YAMPI ini, dan juga berkerja sama dengan IPMA Indonesia ini, sudah membahas gitu ya, apa yang terjadi di dunia ini ya, terkait dengan manajemen proyek lah ya. Karena saat sekarang ini kan ada, lagi ada ini geopolitik ya, tentang apa, tentang perang ya, antara Rusia-Ukraina. Nah, di sini memang kita coba melihat gitu ya, gimana sih risiko politiknya gitu ya, kepada kalau kita lihat proyek portfolio di Indonesia gitu ya. Saya nggak membahas hanya proyek, tapi juga portfolio-nya. Kenapa? Karena memang tidak terbahas pada sisi mikronya aja, tapi di makronya juga harus kita ketahuin gitu ya. Ini yang saya mau baparkan di sini, supaya memang saya lihat berapa kali literatur gitu ya, tidak ada, belum ada kita yang melakukan penelitian tentang risiko geopolitik nih. Jadi ada bagaimana itu jarang membuat risiko politik. Nah, ini satu hal yang menarik ya, untuk kita bisa apa, yang cermatin gitu ya, bagaimana sih risiko politik yang ada sekarang ini gitu. Jadi, outline hari ini kita coba lihat di sini adalah, nanti kita akan bicara tentang latar belakang bagaimana, apakah definisinya bagaimana gitu ya, terus yang ada sekarang itu apa-apa aja sih yang terjadi, terus dampak perang Rusia-Ukraina ini juga kita lihat nanti terhadap apa yang sudah ada gitu ya, terus dampak risiko geopolitiknya gimana gitu ya, terus manajemen proyek portfolio-nya apa sih dimaksud dengan manajemen proyek portfolio, nanti saya coba lihat. Nah, saya ambil case gitu ya, satu case supaya nanti kita bisa melihat gitu ya, casenya tentang risiko geopolitik pada proyek portfolio pembangunan infrastruktur di Indonesia. Jadi, infrastruktur di Indonesia saya ngambil nanti casenya itu adalah yang ada di apa, yang terpengaruh dengan geopolitik gitu ya, dengan negara lain. Kita lihat di sini ya, bahwa menurut KBBI, saya ngambil KBBI ya, namanya geopolitik gitu ya, geopolitik itu menurut kamus besar itu, dikatakan bahwa geopolitik ada ilmu tentang pengaruh faktor geografi terhadap ketata negaraan. Nah, ini ya, ilmu tentang pengaruh faktor geografi terhadap ketata negaraan. Dan juga, ada sebutkan juga di situ adalah kebijakan negara atau bangsa sesuai dengan posisi grafisnya. Jadi, geopolitik itu sangat ini ya, untuk bangsa ini sangat penting sekali gitu ya, karena suka atau tidak suka memang Indonesia ini kan dikelilingi beberapa pulau gitu ya, beberapa negara gitu ya, sangat-sangat yang sangat apa namanya. Dan kita juga bangsa kita ini sudah cukup berpengalaman sih sebenarnya menghadapi geopolitik ya, dari mulai penjajahan itu, mulai dari masa kerajaan gitu ya, dari kerajaan sampai ke penjajahan bangsa Eropa gitu ya, sampai abad 1945 gitu, sampai merdeka. Kita sudah sangat familiar sebenarnya tentang ini gitu ya. Dan sampai sekarang juga sebenarnya hal ini sudah sampai demikian. Nanti saya coba buka nih ini. Gimana sih pengaruhnya geopolitik di Indonesia itu apa sih gitu ya. Nah, menurut Pasilius dan Teopilus ini tahun 2019 mengatakan, jadi risiko yang bersumber dari peristiwa geopolitik itu, dia mengatakan adalah termasuk perang gitu ya. Perang, ketigangan politik, dan juga konflik. Jadi, suatu negara yang punya perang gitu ya, ada perangnya, kita juga kan ada juga nih ya, ada konflik juga gitu ya, dulu di negara Indonesia juga ada konflik ya. Ada di Papua, yang dulu itu ada di Aceh gitu ya, sekarang sudah selesai, sekarang ada di Papua gitu ya. Dan ini memang bagian dari geopolitik gitu ya. Dan kita bagaimana bangsa kita itu supaya tetap aman dan nyaman gitu ya. Tapi memang selalu ada aja itu kejadian-kejadian gitu ya. Dan kita juga berbatasan antara negara-negara bagian, negara-negara luar yang sangat berbatasan itu ada gitu ya. Antara satu pulau berbatasan itu ada gitu ya. yaitu Papua, Nugini gitu ya, ada juga Malaysia, ada juga Brunei gitu ya. Jadi, memang ini ya, kebetulan di daerah Kalimantan kita nggak ada konflik gitu ya. Di daerah, apa namanya, Papua kita ada konflik gitu ya. Dulu ada Timur-Timur gitu ya. Timur-Timur juga kita konflik, akhirnya ketigangan politik terjadi, referendum. Jadi, Papua, Timur-Timur lepas dari tangan Indonesia. Nah, menurut Mudasar itu dan teman-temannya mengatakan risiko geopolitik atau geopolitik risk gitu ya, adalah fenomena global. Terus mengalir dari satu ke negara, ke negara lain. Nah, ini. Dia punya definisi yang berbeda gitu ya. Jadi, ada fenomena global nih. Contohnya apa gitu ya? Apakah disebut, apakah, apa namanya, apa namanya itu, virus gitu ya? Disebut dengan geopolitik nggak? Apakah perang yang ada sekarang ini termasuk geopolitik nggak gitu ya? Jadi, ini memang kita bisa lihat ada fenomena yang terus mengalir dari satu titik ke titik lain, terus mengatakan. Nah, ini yang termasuk adalah, itu adalah bagian dari risiko politik gitu ya, menurut Mudasar di sini. Nah, menurut Wang dan teman-temannya, ini lebih meningkat lagi nih. Jadi, risiko politik menurut dia adalah tambahan terbaru untuk pendekatan manajemen risiko. Nah, sekarang kan selama ini, kita dalam manajemen risiko itu jarang untuk memperlihatkan risiko geopolitik. Yang ada itu adalah risiko finansial, risiko operasional gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Itu yang termasuk sampai komersial gitu ya, risiko komersial. Dan kita jarang menyentuh namanya risiko politik. Nah, ini yang saya coba tampilkan dan di sini membuka gitu ya, bahwa risiko politik ini adalah sudah menjadi bagian pendekatan manajemen risiko. Jadi, yang sejalan dengan praktik keuangan dan bisnis internasional. Jadi, sekarang teman-teman yang melakukan investasi luar negeri gitu ya, dia sudah harus menghitungkan risiko geopolitik ini gitu ya. Apalagi kita kan, apalagi kalau ngomongnya suatu investasi, di mana investasinya ada berbagai negara gitu ya. Berbagai negara gitu ya. Dan itu di dalam financing atau keuangan itu sudah harus menghitung geopolitiknya. Terutama ada nasionalisasi foreign direct investment gitu ya. Dan ini juga, dan juga gangguan rantai pasukan global. Jadi, ada tiga hal yang di sini tebutkan yaitu pertama ada masalah keuangan gitu ya, dan bisnis internasional. Kedua ada FDI gitu ya, foreign direct investment, dan juga gangguan rantai pasukan global. Itulah namanya risiko geopolitik. Nah, apakah gitu ya, yang ada terjadi ini sekarang sudah termasuk belum risiko politik gitu ya. Nah, ini kalau Bapak lihat di situ, berarti kita bisa lihat bahwa kondisi saat sekarang ini, dengan adanya apa, dengan adanya terjadi perang gitu ya, di Ukraina dan di apa, di Ukraina gitu ya, Rusia Invasi Ukraina, yang sekarang berjalan hampir satu bulan gitu ya, itu apakah disebut risiko geopolitik? Jadi, menurut tadi, kita lihat definisi-definisi sini, jelas itu adalah risiko geopolitik gitu ya. Jadi, ada tiga definisi yang tadi saya coba perlihatkan di sini, bahwa apa yang terjadi sekarang ini adalah termasuk risiko geopolitik. Jadi, itu yang saya coba kita catat. Nah, berangkat dari sini, sehingga ada berperbakai, saya lihat peta politiknya ya, peta geopolitiknya itu di mana? Kita lihat di sini, Indonesia gitu ya. Indonesia itu berada di sini, berada di sini. Jadi, dikelilingi cukup banyak negara sih sebenarnya kita ya. Jadi, saya bilang ada perperatasan negara itu, ada di apa namanya paling dekat itu, ada Papua New Guinea, ada apa namanya Malaysia, bagian ini ya, ada juga Brunei, ada Australia di sini, ada Filipina, ada Jepang, ada lain-lain ini. Apalagi ada Rusia di sini dekat gitu ya, secara apa namanya, dan di daerah yang sangat berbujuk sekarang juga. Nah, sebenarnya walaupun demikian jauh, tapi dampaknya yang kita lihat nanti itu gimana gitu ya. Jadi, cukup, cukup apa namanya, cukup kompleks ini. Kita lihat bahwa, inilah dia, peta geopolitik. Jadi, saya ambil nanti, saya ambil ini memang ada geopolitik world map ya. Memang saya ambil secara geopolitik itu di mana sih kejadiannya. Jadi, memang Indonesia ini sekarang sangat diapit ya, beberapa negara-negara gitu ya, yang baik dari apa namanya, utara, selatan gitu ya, barat dan timur gitu. Jadi, memang benar-benar Indonesia ini sangat apa ya. Ya, boleh kita bilang bahwa dalam sejarah kita ini, jadi sudah mempengalamin gitu ya, apa yang sudah terjadi gitu. Nah, saya kutip beberapa dari media massa gitu ya, dampak perang Rusia-Ukraina ini saya ngambil, apa namanya, saya kutip dari tempo.co gitu ya, mengatakan, Indonesia itu gitu ya, ada 80 juta, 88 juta proyek investasi asing Indonesia di Ukraina, bernilai 1,6 juta dolar. Jadi, cukup besar juga gitu ya. Apa namanya, investasi asing di Indonesia itu untuk di Ukraina sekarang itu, dengan adanya ini, 1,6 juta dolar itu ya, ya berapa lama sudah nggak ada kan, terhadap itu, sudah sekarang kondisinya susah gitu ya. Nah, komplis ini akan berpengaruh terhadap jalannya proyek investasi tersebut. Jadi, proyek investasi yang ada, kalau nggak salah kita melakukan apa sih gitu ya, apa namanya, proyek-proyek lah, itu migas, segala macam itu, ada di Indonesia gitu ya, daerah Eropa Timur sana. Dan juga kedua itu, kenaikan harga BBM. Harga BBM, di Indonesia tengah melangkauan minyak sawit gitu ya, juga, juga, di samping minyak, BBM juga melangkauan dari minyak sawit gitu ya. Jadi, ada dua nih, apa namanya, dua masalah gitu ya, ada harga minyak, harga minyak, sekarang sudah harganya 100 dolar gitu, sangat mahal sekali gitu ya. Jadi, mungkin bulan-bulan depan ini, kita harus, apa namanya, berdampak gitu ya, apalagi sekarang belum selesai-selesai ya, walaupun hari ini tadi saya lihat, sudah mulai ada perjanjian, sudah mulai ada berkurang, intensinya ada berkurang, tapi memang, kita enggak tahu nih, bahwa ini perang kapan selesainya juga kita enggak tahu, tapi dampaknya nanti bagaimana gitu ya, negara yang belum siap itu, waduh gimana gitu ya, itu yang kita lihat di sini ya, menurut Radia Masa ya. Nah, menurut Kompas.co gitu ya, jadi dia dampaknya secara, apa namanya, global itu disebutkan adalah, teknik berdasarkan industri teknologi ya, teknologi. Jadi, dibilang ada chip, ada kelangkaan chip global gitu ya, jadi memang ini, ukurannya itu termasuk pensupply, pensupply chip gitu ya, jadi memang mereka juga, teknologinya juga bagus gitu, dan itu makin parah gitu ya. Di sana, gimana sih sekarang di sana? Udah susah gitu ya, apa namanya itu, memproduksi, karena semua dibombardir semua. Nah, ini kedua harga produksi, akhirnya bisa naik, apa aja juga bisa naik gitu ya, dan juga, apa pendapatan dan pengiriman pendor, juga makin menurun gitu ya, jadi ini, di dalam industri teknologi global ini, menjadi berpengaruh sekali gitu ya, harga-harga menjadi sangat mahal gitu ya, karena ada berapa komponen-komponennya, yang tidak bisa ada sekarang gitu ya, yang sekarang nggak bisa diproduksi, dan akhirnya mengakibatkan itu, harganya menjadi sangat mahal, nanti Bapak-Bapak, kalau sekarang mungkin masih, yang ada stok gitu ya, yang ada stok, yang menghabiskan stoknya gitu ya, yang ada terkadang sekarang ini, tapi udah setelah-setelah stoknya selesai, harganya melambung gitu ya, kecuali nanti, apa, walaupun selesai perangnya, itu kok membangun industri itu cukup lama lagi gitu ya, karena sudah kalau saya lihat di TV itu kan, kotanya sudah hampir habis gitu ya, banyak industri-industri juga sudah di sana itu cukup, udah dibom sama pihak-pihak ursia. Saya ngambil juga dari luar ya, dari CI Notices Finansieras, ini mengatakan dampak perang Rusia-Ukraine itu apa sih, kenapa sih, jadi dampak kemungkinan tertinggi itu adalah, ada kerugian kesejahteraan bagi Rusia, termasuk penutupan beberapa perusahaan multinasional dan lokal ini ya, jadi kita sudah lihat. Juga kerugian kesejahteraan dunia akibat dampak inflasi, akibat kenaikan energi, biji-bijian dan pupuk. Nah ini ya, inflasi naik, Indonesia juga sudah, Amerika sudah naik ya, Amerika sudah naik, Indonesia juga pasti inflasinya naik. Nah, bagaimana dengan energi gitu ya, karena perspektif energi juga sekarang orang sudah rebutan gitu ya, Indonesia bukan pengespor minyak lagi, sudah pengimpor gitu ya, pengimpor BBM gitu ya, jadi makin sulit ini jadinya, jadi harga BBM juga makin langka, kita juga, sementara manusia belum siap, apa namanya, listrik itu belum siap gitu ya. Irisannya itu, irisannya itu masih kecil gitu ya, kalau irisannya sudah besar itu, irisannya besar mungkin tidak berdampak, tapi irisannya sudah ada, tapi masih kecil gitu ya. Makanya pacuannya itu harus digede nih, mobil listrik, jadi apa, semua listrik, tapi listrik juga sumbernya dari mana kan gitu kan, kalau dia sumber dayanya dari alam, seperti solar gitu ya, matahari gitu, tidak ada masalah, tapi kalau tau-tau juga dari energi juga, ya itu pasti bermasalah juga gitu ya, seperti di Eropa gitu, sekarang kan sudah sulit sekarang, karena dia berdasarkan energi yang dia, dengan gas yang dia itu sudah cukup mahal, harganya gitu ya. Nah, juga termasuk biji-bijian dan pupuk, nah ini ya, seperti gandum gitu ya, gandum Indonesia kan memang gandum banyak, tidak terpengaruhi, karena kita, makanan pokok kita nasi gitu ya, tapi negara-negara yang sangat tergantung, dengan gandum gitu ya, kalau kita gandum hanya mie, Indomie gitu ya, mie instan lah gitu ya, nah ini, itu juga harganya juga masih, stok yang lama, masih mampu dia, masih meredam harga gitu ya, tapi kalau udah stoknya udah habis gitu ya, materialnya udah habis, dia nggak bisa lagi terpaksa naik harganya. Nah, ini yang secara-cara ininya kan kita bisa lihat di sini. Dan juga ada penelambatan ekonomi Eropa gitu ya, nah di sini disibukan dia, menurut dia ini ya, menurut apa namanya, media ini, adanya perlambatan ekonomi Eropa, ada penguatan dolar, dan sistem penguatan perbasis dolar. Juga disibukan di situ, penguatan Uni Eropa sebagai proyek integrasi. Nah, ini ada, kemungkinan mereka akan bersatu gitu ya, bersatu, makin bersatu gitu ya. Nah, Uni Eropa, karena sudah tahu gitu ya, mereka juga ada, saya baru baca tadi juga, koran hari ini ya, bahwa dengan adanya ini, uniti gitu ya, kesatuan bangsa Eropa menjadi makin kuat gitu ya. Karena mereka ada ancaman, semakin ada ancaman, mereka semakin kuat gitu ya kan. Jadi, mereka juga semakin kuat. Dan disibukan juga di sini, yang paling menarik itu adalah penguatan ekonomi AS gitu ya, Amerika. Kenapa gitu? Saya juga melihat kenapa bisa ekonomi AS semakin kuat. Karena memang dengan kondisi di sini, bahwa dengan keadaan perang ini kan, mau nggak mau kan, banyak tergantung sama negara Amerika gitu ya, negara Amerika, dan sehingga dia semakin, ekonominya semakin bertumbuh gitu ya. Karena kan banyak memasokkan yang harus dia siapkan gitu ya. Nah, itu kalau dia siap gitu ya. Tapi kalau menurun, ini dia harusnya udah siap. Juga disibukan ada pembaruan ideologi realis. Jadi, sekarang orang sudah melihat gitu ya, dengan keadaan ada perang begini, sudah berbeda nih kondisinya gitu ya. Ada perubahan ideologis. Dan juga ada penguatan sistem pembayaran Tiongkok gitu ya, seperti Yuan itu sudah mulai kuat gitu ya. Dan juga pengguna mata uang kripto. Nah, sekarang kita tahu nih, uang digital ini udah naik turun-naik turun. Tapi lama-lama sekarang orang sudah, karena kondisi perang ini susah untuk dapatkan uang cash gitu ya, dengan orang pakai uang kripto gini sekarang nih. Kripto jadi sangat naik sekarang harganya gitu ya. Dan juga meningkatkan ketakutan di dunia. Jadi, dunia juga makin takut nih. Gimana nih kalau terjadi perang dunia ketiga gitu ya. Kalau sekarang, apa namanya, tentara sekutu gitu ya, Barat gitu, dan di bawah NATO, sudah latihan perang kan, di daerah perbatasan Polandia, Rumania gitu ya. Sudah latihan. Kalau mereka sedikit aja disinggung, langsung masuk tuh, terjadilah perang dunia ketiga gitu kan. Dan kalau mau apa, melibatkan banyak negara gitu ya kan. Untungnya sih sekarang saat ini, Rusia lagi mundur gitu ya. Lagi mundur, mudah-mudahan dimundur total gitu ya. Jadi tidak terjadi ada ini. Ini bisa meningkat ketakutan dunia masalahnya gitu ya. Kita was-was juga, walaupun dia jaraknya berapa ribu mil gitu ya, dari Indonesia, tapi kan kita merasa dampaknya gitu ya. Dan juga meningkat kecenderungan untuk melepaskan hak atas keaman nasional. Nah ini, posisi polisi dunia itu kan selama ini dipegang sama Amerika gitu ya. Dengan adanya testing on the water waktu Afghanistan itu, posisi Amerika polisi-polisi dunia itu nggak terlihat gitu ya. Nah itu yang mungkin orang jadi berani sih sebenarnya. Apa namanya, saya ya ya, menurut saya ini ya, saya harusnya Amerika harusnya melakukan itu supaya dia mempunyai dirinya sebagai polisi dunia gitu ya. Polisi dunia bukan sebagai NATO, tapi polisi dunia orang negara yang benar-benar menjaga tadi gitu ya, negara-negara kecil. Nah ini keamanan nasional juga menjadi sangat bermasalah gitu ya. Nah hal-hal ini juga menjadi sangat ini ya, sangat penting juga gitu. Nah dampak internasionalnya apa aja itu ya? Jadi dampak internasionalnya itu adalah adanya sanksi ekonomi berdampak pada rantai pasok gitu ya. Jadi rantai pasok juga jadi berdampak. Kita lihat sekarang gitu ya, rantai pasok jangan berdampak gitu ya. Jangan mengakibatkan ada kenaikan harga produk. Karena tidak tersidianya kapal dan peti kemas gitu ya. Jadi sekarang itu, mau nggak mau banyak ya, dengan adanya pembatasan gitu ya, pembatasan daerah gitu ya, pembatasan daerah. Kalau kita lihat di daerah apa namanya itu, laut itu banyak pembatasan gitu ya. Karena takut juga melakukan, sekarang kan semua wait and see gitu ya. Mau nggak mau, jadi rantai pasok itu jadi sangat bermasalah gitu ya. apa namanya itu mulai dari material baja gitu ya. Rusia kan terkenal dengan material bajanya gitu ya. Nanti material baja yang akan kita pakai dari Rusia itu untuk Indonesia terpengaruh gitu ya. Sehingga menyakibatkan apa, bisa jadi nanti bajanya apa, bangunan itu, itu bisa jadi mahal gitu ya, karena sulit gitu ya. Tapi sampai sekarang memang belum ya. Belum ada sulit sangat-sangat sekitipikan gitu. Tapi bisa jadi nanti di kemudian, kalau ini berlanjut terus, mengakibatkan rantai pasoknya jadi semakin sulit, bajanya semakin mahal gitu ya. Materialnya, raw materialnya itu kan dari Rusia banyak gitu ya. Mengakibatkan ada pembatasan-pembatasan itu menjadi mahal. Juga sanksi akan berdampak langsung pada pasar gitu ya. Pada pasar juga sangat berdampak di Amerika, Eropa, Amerika Latin, Afrika, dan seluruh dunia itu berdampak gitu. Jadi dari sini bisa kelihatan gitu ya. Juga sanksi itu, sanksi juga mempengaruhi operasi perusahaan Rusia. Yang ada perusahaan-perusahaan Rusia yang ada di seluruh kawasan Asia Tengah, itu juga jadi tidak berusaha beroperasi. Kan banyak sekarang ya perusahaan-perusahaan Rusia yang beroperasi di Asia Tengah itu, mau nggak mau, negara yang itu sudah tidak boleh gitu ya. Jangankan itu. Orang kayak pemegang Chelsea aja langsung mundur kan gitu ya. Abraham Mopik gitu ya. Jadi itu pengaruhnya cukup besar gitu ya. Banyak orang saya lihat di apa yang frustasi gitu ya. Di Rusia itu orang-orang kaya Rusia itu, pengusaha-pengusaha Rusia itu juga banyak sekali yang sekarang gitu ya. Yang sudah siap gitu ternyata bisa frustasi gitu. Karena banyak negara yang tidak bisa gitu ya, tidak bisa terlakukan gitu. Jadi ini jadi sangat mengganggu semuanya gitu ya. Ini mungkin kalau Mopiknya dalam satu bulan itu kan masih bisa mereka. Karena masih ada, kalau kita lah gitu ya, kalau Mopiknya masih ada tabungan gitu ya, cadangan itu masih mampu satu dua bulan, tiga bulan mereka mungkin siap gitu ya. Nanti kalau Mopiknya berlanjut terus, udah, wakin sulit gitu ya. Ini bisa mengakibatkan ini menjadi, Rusia itu jadi negara tertutup di nanti satu saat, dan akhirnya sangat terisolir gitu ya. Sangat terisolir gitu. Sementara bisa-bisa jadi akan adanya apa? Pemerontakan di dalam kan gitu sidinya. Dan juga akan berdampak pada parwisata. Nah, pasti gitu ya. Jadi orang juga sekarang berpergian juga khawatir gitu ya. Orang mau ke Ropa, tiba-tiba nanti pelurunya nyasar, kita nggak ada yang tahu di utara sana gitu ya. Waduh, ini sangat-sangat berbahaya sekali. Jadi mau nggak mau sekarang orang juga, udah pandemi selesai, udah mau senang-senang gitu ya. Kalau kita keluar negeri ke arah Ropa itu, lewat dikit, waduh, itu kan berselewaran itu peluru itu semua di udara itu. Jadi orang juga nggak mau semua menjaga ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ada berapa gitu ya, ada dampak risiko politik ini, menurut literatur yang ada ini, ada 10 ternyata ya, yang berdampak ini. Jadi cukup banyak juga gini ya. Pertama itu adalah harga minyak. Jadi harga minyak itu akan berdampak terhadap risiko politik karena adanya perang gitu ya, adanya tadi fenomena yang sangat bergulir gitu tadi. Juga terdua nilai tukar gitu ya, nilai tukar, nilai tukar mata uang gitu. Sekarang kan nilai tukar mata uang, Indonesia agak turun sekarang ya. Antara yang makin kuat itu negara makin kuat aja, seperti Amerika itu jadi makin kuat gitu, makin kuat mata uangnya gitu ya. Karena dia, seperti ini ya juga, Rusia minta, mau minta beli gasnya itu harus pakai rebel gitu ya. Diprotes semua orang gitu ya. Nah, dia minta menguatkan jadi ya kan. Jadi ini tuh masalahnya kan. Jadi, mau nggak mau nilai mata uang satu negara juga bisa jadi pengaruh gitu ya. Kalau dia minta harus pakai rebel gitu ya, uang, apa namanya, uang Rusia gitu ya. Jadi, dia memperkuat dia. Tapi orang sekarang negara Eropa juga nggak mau. Nah, ini cadangannya dari mana kan gitu. Cadangan apa dan negara lain ada nggak gitu ya. Itu memang di daerah udah terlanjur. Jadi, orang memang di negara Eropa nggak kepikiran ini akan ada kayak gini gitu ya. Nggak ada yang kepikiran tiba-tiba Pak Demir Muti melakukan perang khusus gitu ya. Namanya istilah dia itu operasi khusus gitu ya. Dan ternyata dia maksudnya dia hanya lima hari, enam hari gitu. Ternyata sampai sekarang belum selesai. Nah, juga ada indeks saham nasional juga ngaruh gitu ya. Nanti kita lihat di sini. Di mana saham-saham yang di Eropa itu sudah banyak yang anjlok gitu ya. Banyak yang habis juga. Rusia udah pasti gitu ya. Rusia udah pasti yang dia sahamnya di luar negeri itu udah pasti anjlok. Udah nggak ada ubatnya dia. Udah habis dia. Juga harga emas gitu ya. Harga emas juga akan menjadi sangat, nanti saat-saat akan menjadi mahal gitu ya. Mahal sekali karena terpengaruh. Sumber daya energi terbarukan atau renewable. Nah, ini seperti Mbak Maunya apa? Barang-barang yang terbarukan ya. Juga investasi dan perdagangan dunia. Kita lihat tadi, seperti tadi yang berapa tadi itu sangat-sangat berpengaruh ya. Apalagi dalam proyek ini ya. Investasi itu juga sangat penting gitu ya. Investasi, pertukaran mata uang gitu ya. Dan perdagangan dunia itu jadi sangat berpengaruh besar sekarang ini. Mudah-mudahan secepatnya ini. Selesai ini perangnya ini. Kalau enggak, nanti makin lama, makin dalam waktu yang apa, sehingga tiba-tiba kita enggak terpegang gitu ya. Enggak ada yang bisa menyiapkan risiko politik ini gitu ya. Enggak ada yang bisa menyelesaikan risiko politik ini gitu ya. Setiap negara gitu ya. Kecuali negara yang sudah pernah pengalaman perang gitu ya. Seperti negara-negara kuat gitu ya. Nah itu mereka sudah pernah mengalami kondisi perang. Dan itu mungkin dia sudah melakukan risiko politik gitu ya. Negara-negara seperti Indonesia gitu ya. Saya belum lihat, saya ada risiko politik di Indonesia dilakukan gitu ya. Nah ini menjadi sangat penting. Nah ini rantai pasok yang saya sebutkan tadi ya. Pasti rantai pasok itu juga pasti sangat berpengaruh sekali gitu ya. Karena rantai pasok ini seperti umpamanya material ya. Material baja gitu kan raw materialnya itu banyak diimpor dari Rusia gitu ya. Supaya lebih ininya bagus. Dan juga BBM-nya, gas-nya. Dan sekarang itu mereka sudah jual murah. Kan diskon itu. Saya lihat kemarin Rusia diskon 20-30 persen gitu ya. 20 dolar gitu ya, sampai 50 dolar dia diskon ke Indonesia untuk jualan gitu ya kan. Dan dia siapkan di kapalnya gitu. Dan itu, tapi kan kalau, nah sekarang kan untuk berinteraksi dengan Rusia juga menjadi susah gitu ya. Gak ada yang merani juga gitu ya. Karena kita ketahuan tuh, merakukan investasi dengan Rusia, orang lain pada negara lain sudah langsung ngeriak gitu, wah nih, gini, gini. Jadi sangat berat, jadi orang gak ada yang merani kondisinya begini. Nah, perawisata udah pasti gitu ya. Terus perkembangan keuangan di pasar negara yang berkembang, di negara yang berkembang itu juga seperti Indonesia gitu ya. Seperti Indonesia, ini udah terasa gitu ya. Udah terasa sekali nanti terasa perkembangan ininya juga semakin tinggi. Dan juga termasuk kinerja ekonomi gitu ya. Kinerja ekonomi juga sangat terpengaruh sekali. Kemarin kita Indonesia waktu setelah COVID itu ya 5% mau 7-6%. Sekarang kan harus terkoreksi lagi tuh. Jadi saya baca dari timnya ekonominya Indonesia, mereka mengatakan mereka harus melakukan kalibrasi gitu ya. Dengan keden sekarang ini. Apakah masih menginginkan kinerja ekonomi yang sama apa enggak gitu ya. Karena memang harus kita hitung yang kompleksitasnya ini ya. Kompleksitas dari setiap negara itu bagaimana menghasilkan ekonomi yang bagus. Jadi sangat-sangat terpengaruh di sini. Oke, nah ini saya sebagian coba menjelaskan ya. Tadi itu dampaknya apa, geopolitiknya apa. Nah sekarang saya mau lihatkan sekarang apa sih disebut dengan manajemen proyek portfolio gitu ya. Sederhana sekali ya sebenarnya ya. Jadi kita selama ini kan manajemen proyek ya. Manajemen proyek ini mikro. Program manajemen ini adalah mesonya biasanya. Nah portfolio itu makro gitu ya. Nah apa-apa aja sih yang termasuk di sini? Yaitu adalah organisational governance ya. Jadi tata laku organisasi yang sangat besar, termasuk negara gitu ya. Terus kendalinya manajemen. Nah di program itu orang dikenal dengan namanya benefit management. Nah benefitnya sampai di mana? Baru ada keterlibatan dari stakeholder-nya ya. Masuk juga risk management-nya. Jadi di sini itu sangat ada irisan gitu ya. Manajemen risiko di sini itu terhadap portfolio itu jadi sangat penting sekali gitu ya. Termasuk financial management dan sumber daya, manajemen sumber daya gitu ya. Jadi inilah yang disebut dengan bagian portfolio, manajemen, program manajemen, dan proyek manajemen yang termasuk di sini. Nah sekarang saya ambil case ini ya. Supaya bapak-bapak mungkin sudah pengaruhnya apa sih gitu ya di geopolitik ini. Nah saya ambil case itu adalah pembangunan untuk proyek portfolio, pembangunan infrastruktur di Indonesia gitu ya. Nah kita lihat di sini bahwa sebenarnya pada era tahun 80-an itu sudah ada globalisasi ya. Globalisasi penyediaan infrastruktur yang sudah dipreditalisasi dan dipasarkan dan juga dibiayai. Jadi sudah ada keterlibatan negara asing. Mulai tahun 90-an itu, 80-an itu sudah termasuk keterlibatan negara-negara asing untuk penyediaan infrastruktur gitu ya. Nah di sini termasuk Cina gitu ya. Cina itu melalui dengan Belt and Road Initiative atau BRI, itu cukup kencang juga ya. Dan dia berusaha untuk membentuk landscape investasi infrastruktur global gitu ya. Bapak-bapak dan ibu juga sudah tahu. Melalui BUMN. Nah ini, kenapa banyak BUMN terlibat di sini memang mereka sudah membuat secara global nih. Tadi kan geopolitik kita bisa definisikan gitu ya. Definisikan tadi itu adalah finansial gitu ya. Jadi penekatan manajemen termasuk keuangan. Nah itu sudah bagian dari geopolitik gitu ya. Ini tadi kalau kita lihat. Nah bukan hanya yang di Indonesia yang sangat infrastruktur itu ya. Ada Jepang gitu ya. Jepang juga ikut. Jadi Jepang juga mengomolisasi modalitas pembiayaan infrastruktur basir pasar dan non-pasar. Jadi Jepang juga ikut gitu ya. Dia benar-benar untuk bisa memendanai di Indonesia ini kondisinya. Di mana Cina itu ya. Cina itu sudah melakukan paket stimulus ekonomi untuk infrastruktur. Jadi dipokuskan itu tahun 2008 sampai 2009 itu 586 miliar dolar. Bayangkan itu dia sudah melakukan stimulus ekonomi dengan apa namanya untuk pembangunan infrastruktur ya. Dan juga tahapan paket-paket lainnya gitu ya. Pada negara-negara yang ekonominya melambat gitu ya. Dan dia juga banyak sekali ya. Kita Bapak dan Ibu mungkin lihat di situ negara-negara yang dibantu sama Cina ya. Negara-negara Afrika ya kan. Yang dibantu benar-benar gitu ya. Setelah itu dia nggak bisa gagal bayar gitu. Nah ini Indonesia ini juga seberapa besar dia biayanya kita di ini gitu ya. Supaya ini risiko politik-geopolitik ini bisa-bisa tanganin ini akibat yang ada sekarang gitu ya. Apalagi dengan adanya perang ini nanti gimana gitu ya. Karena juga disibukkan di situ bahwa stimulus jina ini tahun 2019 ini diubahkan ekspansi produk gitu ya. Industri besar termuasa baja, batu bara. Sehingga dia menciptakan kapasitas yang sebagainya industri ekspor melalui untuk BRI-nya ya. BRI-nya itu, BRI-nya itu. Jadi Belt Road Initiative-nya itu membuat itu dia benar-benar semua gitu ya. Mulai dari bajanya, materialnya, apa-apa aja sih itu kan semua proyek gitu. Dan itu Indonesia kalau nggak salah ikut gitu ya di dalam ini. Yang nggak mau ikut itu Australia gitu ya. Nggak takut dia ini geopolitik nih bermain nih. Mungkin kita harus tahu nih geopolitiknya ini sekarang. Jadi kita orang teknik bukannya kita nggak ini ya. Tapi kita harus mengetahuin gitu ya. Bagaimana sih di proyek itu pengaruh daripada geopolitik itu gitu ya. Ini saya kasih penjelasan gitu ya. Supaya kita bapak-bapak juga melihat di sini. Nah ini contohnya ya, pendanaannya itu ya untuk keterlibatan dua negara tadi. Jepang maupun Cina tadi. Jadi ini ada tiga proyek sih sebenarnya ini ya. Ini ada proyek power plant yang biru ini. Yang kedua MRT gitu ya. Dan yang ketiga itu Cina itu adalah ketapi cepat. Nah kita lihat di sini ya posisinya Jepang gitu ya. Jepang itu ini dia. Jadi melakukan diplomatic negotiations. Jadi ini adalah berusaha gitu ya. Ada negosiasi secara diplomatis jadinya. Bukan merasakan ini. Kepada pemerintah Indonesia gitu ya. Nah tadi bapak dan ibu sudah jelas tadi ya. Definisi dari geopolitik tadi ya. Apalagi risiko geopolitik tadi gitu ya. Yaitu adalah termasuk pendanaan di sini. Pembiayaan gitu ya. Salah satu pembiayaan dalam satu negara gitu ya. Bukan hanya perang gitu ya. Apalagi dengan adanya perang ini bagaimana gitu ya. Nah ini dengan adanya ini yang ada sekarang gitu ya. Yang ada sekarang kita lihat nanti gimana setelah adanya perang ini. Apakah nanti ini berlanjut apa tidak gitu ya. Sekarang ini lagi jalan nih gitu ya. Nah ini kan proyeknya ini sudah selesai ini ya. Dengan ini ada GBIC. Nah GBIC ini itu ada IIGF ini. Kalau di Indonesia ini PII-nya lah gitu ya. Itu adalah BWMN. Nah ini ada bekerjasama dengan ada perjanjian rekors itu kepada PLN. Nah di PLN ini dia akan melakukan namanya public private partnership. Di dalam sini. Dan itu menjadikan ada pendanaannya ya. Pendanaannya itu pendanaannya siapa aja. GBIC, CBMC, Sumitamo, Mitsui Trust, Tokyo Mitsubishi, UPI, Mitsubishi. Nah ini adalah apa namanya dari Jepang. Dan dia akan memberikan pinjaman kepada ini. Electric power development. Melakukan kepada investasi gitu ya. Kedalam satu perusahaan. Dan juga ada terlibatan di sini. Ada semua perusahaan Jepang ditambah dengan perusahaan Adaro dari Indonesia. Ini yang dilihat di sini ya. Dan kedua, Jepang itu adalah melakukan MRT. MRT dan pendanaan dari MRT. Dan di sini ada kedua keterlibatan. Bumum N dengan perusahaan-perusahaan Jepang swastanya. Jadi utama karya, hujai karya, jaya gitu ya. Nah juga dari private-nya sendiri, Jepang ini ada Mitsui, Sumitomo, Tokyo, Shimizu, Obayashi, Shimizu. Nah ini adalah dengan pola pendanaannya nih. Pola pendanaannya yang dilakukan. Dan ini ada, kita lihat di sini ya. Ada garis putus-putus, ada garis tebal gitu ya. Garis tebalnya itu adalah pendanaan. Kita lihat di sini ya. Sementara garis yang ini adalah diplomatiknya. Nah ini ada penjaminan dilakukan sama EIGF, yaitu PI, yaitu Desain Indonesia. Nah di sini kita lihat juga Cina gitu ya. Cina juga melakukan dengan si DB-nya gitu ya. Si DB-nya, dia melakukan pinjaman dengan bisnis-to-bisnis. Dia polanya bisnis-to-bisnis, high speed rail. Yaitu di Indonesia itu, dia melibatkan semua adalah BUMN gitu ya. Itu Jaya Karya, Jasa Marga, Kereta Api, Kereta Api Indonesia gitu ya, Perkebunan Nusantara gitu ya. Nah sementara Cina ini semua juga BUMN-nya gitu ya. China Railway International, CRRC, CREC, CRCC, Senior Draw. Nah Bapak dan Ibu bisa melihat di sini ya, bahwa dengan adanya di sini, bagaimana peran risiko geopolitik yang akan terjadi di sini gitu ya. Katakanlah ini kan lagi jalan nih, MRT lagi tahap pasir kedua mau jalan gitu ya. Dan ini juga sudah hampir mau selesai ya, 85 persen sama 90 persen. Nah kalau UMPOMO-nya ini masih terganggu, bisa selesai enggak nih? Sebagai Cina ini ya, bahwa pendanaannya memberikan pendanaan di sini, dan bisa menyelesaikan. Nah ini adalah harus kita pahamin di sini, bahwa memang ada risiko geopolitik yang akan terjadi di sini, karena ada keterlibatan negara lain. Sementara Jepang ini kan sekarang dalam ancaman juga gitu ya. Cina sekarang ya dia lagi negara yang sangat-sangat super power sekarang gitu ya, di samping dari Amerika, dan dia juga punya power. Dan ini kalau UMPOMO-nya dia menyerang nanti Taiwan, UMPOMO-nya gitu ya, dia mau gak mau kan dikucilkan gitu ya. Dikucilkan lagi gitu ya. Kalau dia terpaksa harus perang lagi, dan dia bisa mengakibatkan semua perusahaan-perusahaannya di luar negeri akan menjadi ditutup sama dengan prosesnya Rusia gitu ya. Nah ini harus kita lihat gitu ya. Dua negara ini yang sudah melakukan investasi di Indonesia gitu ya. Jepang juga sekarang dalam ancaman dari Rusia juga gitu ya. Dia sanggup gak peluruh kendalinya sampai ke Jepang gak? Karena kalau menurut dia, dia bilang sanggup gitu ya. Kalau Jepang berani melakukan apa namanya, dia kan sudah saling mengancam gitu ya. Apa namanya, jadi kalau terjadi itu, Jepang juga nanti kepada pembangunan dari MRT itu berlanjut apa tidak gitu ya. Karena kan mungkin sulit gitu ya. Karena dia akan menjadi, dia akan menyelesaikan negaranya sendiri dulu gitu ya. Dan juga demikian juga Cina. Dan ini harus kita antisipasi bagaimana sih gitu ya mengantisipasinya nantinya. Nah kalau kita lihat di sini ya, modalitas dan hibriditas dalam pembiayaan infrastruktur Indonesia itu memang sangat beragam gitu ya. Ada dari asing, kita lihat dari asing ini ya. Asing ini harus kita perhatikan gitu ya. Kalau asing itu memang dia ada yang dari swasta gitu ya. Itu biasanya dia pakai PPP model gitu ya. Tapi private partnership. Nah ini di daerah proyek ini, apa namanya, Central Java Call ini, dia menggunakan dengan, menggunakan modality dan ininya adalah market lead. Dan dia untuk Indonesia gabung ya, ada swasta maupun bengumen. Setara asingnya itu adalah private gitu, swasta. Setara untuk negara, untuk asingnya, pendanaan asingnya, dia digabung gitu ya. Private done gitu ya. Dia bengumennya yaitu CBIC untuk Jepang. Nah itu negaranya, terhadap negara, dia ada tender kan, melakukan tender. Juga political risk-nya, jaminan geopolitikitasnya itu sudah dijamin sama IIGF. Kalau di Indonesia namanya PII gitu ya. Sudah dijamin sama dia. Dan juga political risk-nya itu juga dijamin juga sama dia. Nah ini memang, di dalam geopolitik ini, bahwa hal ini sudah dijamin ya. Sudah ada penjaminan, termasuk beruntung juga. Karena kan ada di sini ya. Tadi IIGF ini memberikan penjaminan kepada, kalau ada cara geopolitiknya ya. political risk-nya. Ini political risk-nya, tapi geopolitiknya belum dihitung gitu ya. Geopolitiknya nggak dihitung. Nah sih risiko politik yang dihitung. Contohnya, terjadi ada perubahan pemerintah. Tapi risiko geopolitik yang sekarang ini, PII juga belum ada. Kalau nggak salah saya, saya juga lihat itu perlu juga masukkan kepada PII juga. Sudah semua menghitung risiko geopolitik gitu ya. Terhadap investasi untuk bisa melihat ini. Kenyataan nanti kejadian-kejadian ini akan menjadi gitu ya. Karena negara itu kan selama ada satu negara yang melipuat, dan tidak ada kekuatan satu negara yang bisa menjaga itu, itu negara lain akan menjadi berkuasa gitu ya. juga ada dari berdasarkan statelet-nya gitu ya. Nah ini statelet-nya itu pasti diukasai sama SOE kebanyakan ya. Nah BUMN-nya. Nah negara apa, sementara kalau investasi asing bisa dengan swastanya. Tapi pendanaannya semuanya itu, kalau dia berdasarkan dari negara, dia semuanya adalah dari badan BUMN-nya. Nah ini sama dengan di MRT ya, yang itu adalah Jepang, itu dia adakan diplomatik gitu ya. Diplomatik, berdasarkan diplomatik nih. Sentara ini bergantung tender gitu ya. Sentara ini diplomatik. Jadi ada jaminan dari negara gitu ya. Dan juga untuk asingnya ada pinjaman konsesional gitu ya. Itu tadi JBIAC-nya. Dan juga ada dukungan dari teknisnya. Nah itu adalah MRT. Sementara kalau ketapi cepat gitu ya. Semuanya itu, kalau dengar itu pakai BUMN-nya semua di sini ya. Dan juga institusinya, dia pakai diplomatik tadi saya sebutkan. Tapi tanpa jaminan nih. Nah ini bisnis-bisnis tanpa jaminan. Nah ini harus kita hati-hati juga gitu ya. Untuk melihat di sini, apa namanya, high speed is peak kebuka gitu. Supaya ke depan kita untuk proyek selanjutnya juga harus kita risiko geopolitiknya terhadap negara lain itu bagaimana gitu ya. Kita lihat perkembangannya. Perkembangannya, makanya ini perkembangan transportasi. Transportasi ini, kita lihat di sini yang sudah beroperasi. Itu kan ini ya, yang biru itu kan sudah beroperasi ya. MRT gitu ya. Sementara yang hijau, itu LRT juga sudah selesai ya. Sudah mulai beroperasi gitu ya. Nah ini adalah ketapi cepat nih. Ketapi cepat kan masih belum ini ya. Mungkin sekitar 80-90-an lah sekarang ya. Belum beroperasi. Nah ini kalau dia masih bercamuk sekarang, tiba-tiba China gatal gitu ya, untuk nyerang Taiwan, ya mau nggak mau dia semua dikucilkan lagi gitu ya. Nah ini hati-hati juga di sini. Nah ini kita dengan adanya ini memang apa ya. Ada tadi yang di sini kan Jepang gitu ya. China ya. 3 CIC. Nah KRL ini adalah sudah jalan semua yang ada sekarang. Nah ini ada proyek-proyek ke depan itu memang yang dikuasai dua tadi ya. Untuk transportasi Jepang sama China itu tadi. Kalau Jepang tadi menerima ancaman dari Rusia dan dia melemparkan misinya. Dan dia kan menjaga juga gitu ya. Nah dia dekat-dekat sama Amerika juga. Nah ini kan sudah jelas dia saling menggertak gitu ya. Tadi kita baca di apa, kita lihat di media masa, Jepang juga merasa terancam gitu ya. Kalau dia ngomongnya nanti masuk, dia juga ikut di dalam membantu Ukraina, Rusia mengetahui, dan dia akan tidak akan segan. Tadi kita lihat dia fotonya ini di awal tadi ini ya. Apa namanya geopolitik ini ya. Rusia dengan Jepang itu kan tinggal selangkah nih. Dari ngambil di sini aja dia, dia tembak ke sini, selesai di sini ya. Kan dekat ini kan. Jadi apa namanya, ini ya, ini udah sangat dekat. Jadi nggak, sangat ancaman ini dekat sekali gitu ya. Dan ini ada, dengan ada Jepang di sini, dia dengan politisinya itu akan berpengaruh. Kan sekarang-sekarang juga sudah terjadi gitu ya. Saling mengancam gitu ya. Dan ini kita lihat nih, nanti yang ada investasi di Indonesia, proyek investasi di Indonesia akibat dari ini, bagaimana nantinya gitu ya. Nah, kita dari hasil tadi gitu ya, dari hasil apa namanya, tadi telah tadi yang kita perhatikan di sini, gimana apa, risiko geopolitiknya, apa yang terjadi gitu ya. Apa sih yang kita bisa... Simpulkan di sini gitu ya. Ya itu adalah, ini ada keengganan pemerintah untuk mensubsidi investor swasta. Jadi memang harus ini harus perhatikan ya. Kalau makin berlanjut terus, semakin enggan itu semakin sulit. Dan ini harus punya pemikiran ya, pemerintah Indonesia, supaya bisa melakukan subsidi swasta ini. Karena kita terlalu tergantung kepada negara asing gitu ya. Negara asing itu akan menjadi terpengaruh nantinya. Kalau om pome jalan tol kan, nggak ada negara asingnya gitu ya. Sebenarnya di Indonesia. Nah, itu perlu itu. Nah, sekarang transportasi ini masih asing nih ya, apa, perkeretapian ya. Juga kekuatan atas biaya pengguna preferensi nasional itu alternatif domestik pimpinan, ya itu ya, terhadap pimpinannya. Juga peningkatan kompleksitas perencanaan di wilayah metropolitana multi-juridistik. Jadi memang butuh, harus butuh. Ada peningkatan kompleksitas, mau nggak mau gitu ya. Dengan adanya ini, kita mengurangi risiko geopolitik tadi, memitigasi risiko politik kita itu adalah, yaitu adalah bagaimana perencanaannya itu semakin baik dan dilakukan sama lokal gitu ya. Juga ketidakpastian peraturan dan kegagalan penyediaan infrastruktur retapi yang diputasi ini. Nah, jadi memang belum ada kita ya, berklasisasi perkretapian gitu ya. Kita harus terbuka sekarang nih, bagaimana caranya supaya itu bisa diputasi sama lokal gitu ya, sama bangsa kita sendiri. Jadi nggak ada keterlibatan bangsa asing itu menjadi kecil. Dan juga ekonomi geopolitik ini menyoroti cara-cara kekuatan dan kepentingan geopolitik gitu ya. Yaitu pertujuan untuk pengaruh teritorial yang diproduksi dengan kekuatan dan kepentingan geokonomi. Ini juga. Dan juga mengatakan bahwa geopolitik ekonomi berimplikasi pada pembangunan yang tidak merata. Jadi dengan adanya tadi, mau nggak mau ada pembangunan yang tidak merata. Yaitu kita lihat di sini ada negara-negara lain yang sambil mengambil kentungan dengan kondisi, kondisi yang berubah. Dan juga apa namanya, mencapai, untuk mencapai pembangunan ini. Demikian dari saya, Pak Paranini. Terima kasih apabila ada pertanyaan, kami persilakan tanya-jawab dan juga saling ini diskusi ya. Silakan, Pak Dharma. Terima kasih, Pak Lukas. Sangat menarik. Jadi kita diberi wawasan yang lebih luas terhadap perimbangan kekuatan internasional dan hubungan itu dengan Indonesia dan bagaimana kita sebagai negara merdeka, negara yang sudah mengambil langkah-langkah bebas aktif, namun bebas aktif yang seperti apa, itu tentunya harus kita turunkan dengan satu strategi-strategi politik dan pengetahuan-pengetahuan dasar, dampak-dampak itu seperti apa, dengan mengenali risiko-risiko itu ya, Pak ya. Kita bisa merancang secara berkelanjutan proyek-proyek infrastruktur ke depan. Kalau ataupun kita kemarin banyak belajar, ya oke, karena kita juga termasuk masih negara baru ya, tapi tentunya teman-teman para anggota IAMPI ini kami harapkan bisa berpikir secara lebih dalam ya, dan bagaimana menentukan langkah-langkah kita ke depan. Ini sesuai dengan anjuran Menteri Pendidikan ya, merdeka belajar, maka malam ini kita memang diberi satu knowledge mengenai apa itu risiko geopolitik di dalam proyek portfolio ya, karena memang khususnya 10 tahun terakhir kita memang dikebut, semuanya masalah infrastruktur, kita membangun, meninvest, tapi di dalam perencanaan itu tentunya ada lebih dan kurangnya, kurangnya mari kita perbaiki, yang sudah baik, sudah lebih ya kita perkuat lagi gitu ya. Tadi Pak Lukas juga sudah mengingatkan bahaya-bahaya risiko terhadap proyek-proyek yang sudah terlanjur dibiayai oleh asing ya, khususnya kereta pecepat ya, dan ini bagaimana kelanjutannya, kalau terjadi kemuduran perekonomian, maka proyeksi-proyeksi terhadap kemajuan transportasi yang dibutuhkan di hubungan antara Jakarta-Bandung mungkin juga ada dampaknya ya, karena COVID dan kalau perang berkelanjutan gitu ya, kira-kira Pak Lukas ya. Jadi mari kita carikan, mari kita berdiskusi apa yang terbaik untuk negara ini, tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan masing-masing dari kemampuan background akademis masing-masing, dengan pengalaman masing-masing, mari kita memberikan manfaat ya untuk negara ini, langkah-langkah apa yang terbaik ya, karena kebetulan tadi kami sudah ingatkan, kita sebagai presidensi G20 ya, Indonesia ini banyak hal yang bisa kita lakukan ya, dengan posisi itu, namun justru kalau kita melakukan kurang benar atau kurang perhitungan ya, nanti dampaknya terhadap ekonomi global juga akan, akan terdampak dari apapun keputusan-keputusan oleh Presiden G20. Dan saya kira langkah-langkah komunitas kita sudah sangat tepat itu mengundang Putin ya, mengundang Putin pada G20 dan ditanggapin dengan baik oleh Biden ya, oleh Amerika bahwa boleh diterima, bisa menerima, tapi asal dari pihak Ukraina juga ada perwakilan lah gitu, jadi itu sudah menunjukkan satu titik-titik damai, walaupun sekarang di Turki sedang dibicarakan langkah-langkah kejahatan-senjata, tapi secara jangka panjang tentunya masih banyak secara politis, kedua negara harus memutuskan langkah-langkah apa yang akan disepakati untuk menyelesaikan pertangkaran atau persaingan politik antara kedua negara dan grupnya masing-masing gitu ya Pak Lugas ya. Oke, kami ada waktu ya, sekitar 30 menit ya, silakan kalau ada yang bertanya, ada kasih komentar, silakan kita diskusi bersama Pak. Kami kembalikan ke floor, kalau ada yang ini. Advent, silakan Pak Advent Tambun, silakan Pak. Terima kasih Pak Darma, sorry sebelumnya saya datang terlambat, tapi kurang lebih butir-butir pentingnya ketangkap gitu ya. Ijinkan saya memberikan catatan kecil saja, bahwa perang itu menurut pembaharan Pak Lugas tadi, itu ada dua hal yang menarik sebetulnya. Satu adalah efek negatif ekonomis diakibatkan oleh perang. Itu dijelaskan tadi, itu butirnya banyak sekali. Dan ada sesuatu yang menurut saya bagus gitu, sekalipun dikelompokkan pada dampak secara negatif, padahal itu sangat positif, yakni adalah penguatan nilai-nilai. Jadi positif, perang ini malah melahirkan nilai positif gitu ya. Apakah nilai positif itu? Yang pertama unity. Eropa itu semakin menyatu, semakin menguat gitu. Yang kedua, saya pikir munculnya kesadaran, semakin kokohnya kesadaran bahwa sistem bernegara yang diharapkan oleh bumi ini atau oleh dunia ini adalah demokrasi. Bahwa semakin terlihat jelas, totalitarian dan sejenisnya itu akan menghancurkan dunia ini. Jadi sekalipun secara ekonomis, menurut saya, ini pendapat saya, saya dari, kita punya gerakan, yakni saya Pancasila titik tiga, tanda seru. Jadi sekalipun secara ekonomi, dampaknya sangat terasa di seluruh dunia, tetapi pada saat yang bersamaan, ada yang namanya unity. Seluruh dunia mengutuk satu orang. Atau satu bentuk gitu. Jadi ada kesadaran bersama, kesadaran world consensus, bahwa perang itu harus dihancurkan. Dan itu sangat bagus kan, bahwa kesadaran itu muncul dari ini. Kesadaran bersama itu yang sangat penting kan. Dunia ini harus dibangun berdasarkan kesadaran bersama. Semakin menguatnya pentingnya demokrasi untuk masa depan dunia. Saya pikir itu catatan saya, Pak Lukas, Pak Dharma. Terima kasih. Terima kasih, Pak Edven. Jadi Pak Edven bangun bersikap menanggapi secara positif ya, apapun ya. Edven tambun. Eh, tambun. Abven bangun, Pak Artif. Sorry, sorry. Edven tambun ya. Jadi, menyesal sesikap positifnya, ada satu unity dalam Eropa. Dan apapun, secara kesadaran kita meningkatkan perlunya demokrasi ya. Dan kita bisa menilai mana yang salah, mana yang benar. Apapun itu. Silahkan Pak Lukas, ada tanggapan. Atau sebelumnya mungkin ada yang lain, ada mau kasih Anus sekalian nanti. Silahkan, Pak. Kalau ada yang mau diresen atau dibuka. Avisi, sudah dibuka ya, ininya ya. Tadi Pak Jus, tadi mau bertanya enggak, Pak Jus? Ya, baik, Pak. Tadi, makasih, Pak. Oh, Pak Jus. Ya, padahal, Pak. Ya, apa-apa, Pak. Yuse, Pak. Pak, ya, jadi ini materi yang dan presentasi Pak Lukas ini sangat menarik, Pak, ya. Jadi, kaitannya resiko geopolitik ini terhadap kaitannya tadi dampak-dampak yang sudah diguraikan, bahwa ada satu adalah kenaikan daripada bahan-bahan minyak. Efek yang ditimbulkan dalam skala mikro terhadap dunia konstruksi secara real, Pak, itu memang berdampak sekali. Kami kebetulan di dunia konstruksi, di industri konstruksi, kontraktor spesialis. Jadi, dengan kenaikan harga BBM dunia akibat perang Rusia menyerebu Ukraina, ini kan ada faktor resiko geopolitiknya apa. Itu BBM otomatis naik, Pak. Jadi, saya kasih real gambaran realnya, bahwa pada saat Januari itu BBM itu sekitar solar, jadi solar industri itu 10.100, 10.500. Permaret kemarin, ini sudah hampir 12.000. Artinya apa? Tadi kaitannya ke dalam proyek portfolio-nya, jadi dalam skala mikro-nya itu ada proyek manajemennya, dan ini apa ya, yang tadi Pak Lukas jelaskan, itu proyek manajemennya dan program manajemennya. Jadi, resiko manajemennya itu apa? Bahwa kita, kalau kita mendapat suatu kontrak konstruksi, pada saat Desember tahun lalu, harga besi, kita realkan ya, harga besinya misalnya tadi segitu. Tiba-tiba Maret, pada saat proses berjalan, konstruksi berjalan, itu sudah naik. Artinya apa? Bahwa pengaruh besar sekali dari resiko geopolitik ini real terhadap dunia industri, khususnya konstruksi, dan mungkin dalam bidang-bidang lain, Pak. Itu satu. Apa sih resiko manajemennya? Tadi dijelaskan program manajemennya, ada irisan dengan proyek manajemennya. Jadi, resiko irisannya, mikronya lagi, otomatis ke financial management. Efeknya apa? Tadi Pak Lukas juga sebutkan ada KCIC yang nantinya masih progres 25%. Pengaruhnya bagaimana itu? Kalau ada kenaikan besi yang cukup signifikan, solar, pada saat Januari, itu sekitar 10.400-an. Hampir sama. Permaret kemarin 12.000-an. Itu yang benar, Pak Lukas. Jadi memang ada resiko yang sangat geopolitik akibat perang ini yang sangat berdampak sekali kepada manajemen proyek protokolio dalam pengatian di program manajemen dan di proyek manajemennya, finansialnya. Artinya apa? Bahwa kita di dalam konstruksi, kita manajemennya pakai besi, misalnya. Kita harus masukin DP dulu. DP untuk mengikat harga besi supaya tidak ada kenaikan. Jadi otomatis kita dari proyek manajemen yang finansial manajemen harus kuat juga. Itu, Pak. Jadi ini materi yang sangat menarik sekali dan mungkin sangat berpengaruh sekali terhadap dunia industri. Itu saja Pak Lukas, Pak Dharma. Terima kasih, Pak. Pak Yuseh. Terima kasih, Pak Yuseh. Satu lagi, kami beri kesempatan. Ada yang mau kasih komen? Pak Ismono, Ismoleh, Pak. Pak Ismono, maaf, Pak. Terima kasih. Halo, Pak. Selamat malam, Pak Dharma. Halo, Pak Ismono. Apa kabar? Angis ini pun. Pak Lukas, tadi sebetulnya ada dua hal. Yang pertama, masalah advantage dan disadvantage. Tapi tadi sudah disinggung juga oleh Pak Advent Tambun. Tapi mungkin yang penting, karena ini kita bicara portfolio dan Bapak ahlinya sistem dinamis. kita ini sedang ribu dengan IKN. Artinya sibuk dengan IKN. Ini langsung maupun tidak langsung pasti akan berdampak. Karena kita sendiri sebetulnya kalau dilihat APBN kita ini untuk kesana itu kan sedikit sekali, Pak. Justru yang banyak itu yang non-APBN. Bisa macam-macam. Bisa KPBU atau mungkin pinjaman-pinjaman dari bank yang kemungkinan juga bank itu terdampak dengan adanya geopolitik ini. Apa saran Bapak terhadap pelaksanaan IKN ini? Terima kasih. Baik, Pak Ismono. Jadi langsung kepada materi IKN ya, Pak. Jadi perubahan-perubahan dampaknya, karena IKN ini memang diharapkan dari swasta, tentunya harapannya adalah swasta internasional yang masuk. Tapi dengan adanya dampak perang ini, sudah kelihatan gejala-gejalanya, dampaknya kelihatan. Sarannya gimana, Pak Lukas? Silakan, Pak Lukas. Ada tiga pertanyaannya. Terima kasih, Pak Derma. Jukum menarik ya pertanyaan-pertanyaannya ini. Jukum bagus ya. Dari ADPEN itu sebagai masukan ya, dinyatakan bahwa ada dampak positif. Ya benar gitu ya, bahwa memang di perang ini dampak positifnya itu tadi ada kesatuan ya negara-negara lain. Jadi orang sekarang nanti, orang yang mau menyerang negara lain itu kan akan jerah gitu ya. Apa ada efek jerah nanti satu negara yang, kalau enggak, wah dia ada satu negara nanti yang seperti momennya ya, yang kuat dikit aja nyerang tetangganya gitu ya. Seperti zaman lagi, zaman dulu lagi, tanpa ada polisi dunia itu tidak. Kalau dulu kan kena enggak ada komunikasi ya, jadi enggak tahu. Sebab negara langsung mengambil negara lainnya, dan itu bisa terjadi kemungkinan itu, kalau momennya hal ini enggak dilakukan. Nah ini memang harus ditatanan dunia ini harus benar-benar jadi. Kalau enggak, nanti akan kembali zaman ini lagi ya, apa namanya itu, kerajaan gitu ya, satu negara mengambil negara lain gitu ya. Mana yang kuat ya ngambil gitu ya. Dan ini kalau enggak terjadi begitu, akan apa namanya, mengakibatkan negara yang satu negara akan menjadi, apa, jadi susah gitu ya. Jadi orang jadi takut gitu ya. Negara kecil momennya, negara kecil yang tidak punya angkatan bersenjata, sekarang keterketir. Wah negara saya sudah diintip-intip orang nih, gitu kan, wah ini bisa jadi saya nih, kapan saya diambil sama negara dia gitu ya. Seperti sekarang Taiwan itu kan sangat ketaketir sekarang. Kapan saya diambil sama negara ini gitu ya. Kalau enggak ada satu negara yang kuat untuk nanggung dia, itu bahaya sekali. Nah ini, kalau tidak, kalau ini, saya melihat ya, saya melihat kalau ini tidak, karena testing on the water-nya ada kelihatan waktu Afghanistan diambil gitu ya. Dan tidak ada peran Amerika, polisi dunia tidak ada. Ketika Putin menyerang itu, Amerika juga enggak punya sebagai polisi dunia gitu ya. Saya melihat di sini fenomena baru gitu ya. Akan mengakibatkan, wah ini jangan-jangan Amerika enggak punya daya atau apakah atau gimana gitu ya. Mengakibatkan ini, nanti Cina juga akan mengambil Taiwan yang sudah diintip lama gitu ya. Di tes ini, ya bisa jadi, Amerika juga enggak punya daya juga gitu, jangan-jangan gitu ya. Nah ini yang sekarang tatanan politik ini sudah mulai kelihatan gitu ya. Karena kemarin pandemik 2 tahun ini sangat memperandakan ekonomi dunia gitu ya. Negara-negara dikuasa juga sudah sangat sulit. Karena dia minus, untuk memaju juga, dia untuk memilakan operasional perang aja kan sangat mahal sekali gitu ya. Itu berpikir gitu ya. Apalagi dengan adanya kebijakan Presiden sekarang, Joe Biden yang sangat ini ya. Kalau menurut saya sih hati-hati sekali dia. Beda dengan yang modelnya Trump itu kan, dia enggak ada yang berani lawan Amerika gitu bawahnya. Dia serbu-serbu juga nih kan gitu. Gaya-gaya preman dia kan, kayak model-modelnya Trump itu. Kalau sekarang kan dia pertimbangan banyak nih. Ini kesempatan negara lain nih, untuk ngambil gitu ya. Nah ini ya saya lihat dari segi tatanannya. Dan itu memang harus dilihat ya. Ada memang perlu gitu ya, supaya negara-negara lain kesatuan negara-negara lain langsung siapa yang nyaplok, langsung diisolasi gitu ya. Supaya dia juga kapok gitu ya. Jangan negara lain juga berpikir untuk nyerang negara lain. Oke, makasih Pak Arpen. Dengan butuh juse ya. Ini teman saya ini. Jadi memang benar ya. Jadi apa namanya, memang kondisi sekarang itu sudah fakta gitu ya. Sudah langsung terdampak gitu ya. Enggak ada hitungan tahun, enggak ada. Jadi langsung cepat ini ya. Karena BBM itu kan sekarang real. Real time gitu ya. Harganya real time. Sekarang aja yang pemainnya, tadi Bapak dimatakan dari 10 ribu menjadi 20 ribu gitu ya. Dan ini kalau tidak dihitung risiko geopolitik, nah kita kan kalau di perhitungan ya, saya juga akan ngajar juga menunjukkan risiko, jarang kita munculkan risiko politik gitu ya. Yang ada risiko finansial gitu ya. Risiko, apa namanya, risiko konstruksi gitu ya. Risiko komersial gitu ya. Nah ini, tapi risiko, secara kesendiri risiko geopolitik, enggak dihitung, apa-apa aja. Nah itu memang ini menjadi, saat kedepan itu sudah harus ada ini gitu ya. Dulu risiko unknown and unknown gitu ya, seperti pandemi itu juga, dulu enggak pernah ngitung. Satu perusahaan yang sudah menghitung itu, dia pasti aman. Nah sekarang risiko politik, orang yang enggak pernah menghitung risiko politik di dalam perhitungan konstruksinya, ini akan menjadi bermasalah. Apalagi yang proyek yang sudah ongoing, yang Bapak bilang tadi gitu kan. Dengan proyek yang ongoing, harga konstruksi makin naik, itu bagaimana gitu ya. Apakah ada nanti ada, apa namanya, kebijakan atau akan adakah adendum enggak dari onernya gitu ya. Ini coba bayangkan ini tadi ya, kalau perusahaan yang KCIC gitu ya. KCIC ini, dia komponen luarnya, maksudnya bajanya mahal gitu ya. Dia sekarang bisa enggak nyelesain gitu ya. Dia harusnya macu gitu ya. Jadi kemarin saya pernah ada satu mengatakan gini ya, proyek itu enggak boleh diberhentikan. Kalau sekali proyek diberhentikan, harganya semakin mahal. Harganya bisa meningkat dua kali lipat. Ada yang mengatakan 2,75 kali lipat gitu ya. 2,75 kali lipat dia kalau proyek diberhentikan. Dengan adanya, katakanlah nih nanti ada proyek ongoing, terus diberhentikan, itu kemudian pada saat dikerjakan, itu harganya akan dua kali lipat gitu ya. Nah, mau enggak mau, ini harus dijalankan nantinya gitu ya. Seperti KCIC ini, proyek itu mau enggak mau, harus apapun gitu ya. Makanya pemerintah di sini harus bisa menjeli gitu ya. Jeli sekali gitu ya. Di mana resikonya? Makanya pemerintah sudah harus melakukan kalibrasi. Kalibrasi risiko-risiko yang terjadi di sini. Nah, termasuk tadi itu harga bahan, terus harga material baja gitu ya, yang tadi komponennya. Sekarang kan mungkin karena sebelum tadi, stoknya masih ada, masih harganya masih bisa terjaga gitu. Stoknya sudah enggak ada, ya mau ngapain gitu. Enggak ada yang mau rugi gitu ya. Nah, itu yang harus diperhatikan di sini. Jadi, memang itu harus benar-benar dijaga sekali. Nah, termasuk irisan tadi, mulai dari mikro, proyek, maupun program, maupun portopolio tadi saling beririsan gitu ya. Nah, irisannya di mana gitu ya. Kalau komponennya irisannya sekarang itu masih kecil gitu ya, itu akan sangat berdampak gitu ya. Tapi kalau irisannya sudah cukup bagus, itu artinya dia sudah memperhitungkan risiko politik gitu ya. Itu dia, mungkin proyek itu bisa berjalan. Dia bertinggal melakukan apakah dia ada, kalau kita kan di Permen 3-4 itu tidak diperolehkan. Masalahnya Permen kontingensi itu juga jadi permasalahan. Ini perlu juga catatan ini ya, kepada Permen 5-4 kontingensi tadi. Nah, kontingensi ini kan dihilangkan gitu ya, untuk proyek-proyek pemerintah gitu ya. Nah, ini kita harus bisa ngasih usulan ini. Bagaimana dengan kendaraan sebegini itu, kalau enggak ada kontingensinya, bagaimana gitu kan? Proyek-proyek pemerintah ini kan sudah dihilangkan gitu ya. Menurut Permen ini harus kita melegulirkan sih sebenarnya kepada pemerintah untuk bisa memperhitungkan lagi risiko ketingensi ini. Kalau tidak, ada terjadi begini, dan dia mau-mau kan menyerap APBN atau menyerap dari dana lain gitu ya. Angkanya, kemarin cost of price sudah tinggi, semakin tinggi lagi nantinya gitu ya. Jadi ada real di proyek lapangan, semakin mahal. Itu yang saya lihat di situ ya. Terima kasih Pak Jose. Dan Pak Ismono gitu ya. Saya sebenarnya tadi enggak mau menyenggung IKN ya. Tapi Pak Ismono udah ngomong IKN, ini sensitif nih Pak. Tapi enggak apa-apa, saya juga gini ya. Kebetulan Pak Bambang itu kan teman kita juga gitu ya. Pak Bambang Santono itu kan teman kita juga gitu ya. Ya apa namanya. Bambang Santono. Bambang Santono itu kan teman kita juga gitu ya. Biarlah dia yang bekerja gitu ya. Dia tahu apa yang dikerjakan gitu ya. Dan kalau saya lihatnya ya, dia sudah melakukan ini yang namanya crowdfunding gitu ya. Tapi memang apakah dia menghitung risiko geopolitik atau tidak sih kita enggak tahu gitu ya. Tapi harusnya dia harus menghitung gitu ya. Mereka harusnya menghitung. Bagaimana nih? Kalau Bambang sekarang kan pendanaan. Tadi kalau risiko politik itu bukan hanya perang gitu ya. Tapi juga termasuk pendanaan. Ya itu tadi ya, apa namanya, jelas gitu ya. Pendanaan itu dimanfaatkan negara lain untuk ke negara lain. Itulah bagian daripada geopolitik gitu ya. Nah dari situ, nanti kayak tadi tuh kebetulan yang pendana-pendana dari luar negeri ada yang keluar gitu ya, ada yang masuk, ada keluar masuk, ada keluar masuk. Nah ini harus hati-hati gitu ya. Memelihatnya pengaruh mereka, apalagi IKN ya. Negara kita dibantu sama negara lain gitu ya. Sangat hati-hati, harus diperhitungkan dengan matang gitu ya. Kalau tidak nanti kejadian seperti negara-negara lain ya, yang sudah sangat, hutangnya sangat besar untuk membangun negaranya, sekarang nggak mampu bayar gitu ya. Udah ada gitu ya. Dia pinjam uang ke negara lain. Cina omong-omongnya dia nggak mampu bayar sekarang. Dia mau nggak mau ya, mau ngapain lagi gitu ya. Jemus berdaya alamnya mau nggak mau dikerus sama dia gitu ya. Dengan perjanjian segala macam. Nah ini hati-hati gitu ya. Nah ini risiko masalahnya. Risiko itu sudah diperhitungkan belum sama teman-teman kita gitu ya. Harapan kita sih dia harusnya mereka menghitungkan gitu ya. Tapi kalau tidak pun, hal ini harus sudah mulai gitu ya. Karena geopolitik itu adalah bukan hanya terkait dengan perang juga, tapi pendanaan asing gitu ya. Jadi seperti Bank Asia, EBD, IMF, itu termasuk bagian dari geopolitik gitu ya, pembangunan bawah. Nah seperti contoh gini ya, kebetulan infrastruktur jalan tol itu kan memang keterlibatan asing sudah hampir nol lah ya. Suasta sudah bisa gitu ya. Itu sebenarnya model ya. Model yang kita harus bisa bikin. Artinya apa? Sampai sekarang kita aman gitu ya. Di dalam pembangunan infrastruktur jalan tol. Tanpa ada faktor asingnya gitu ya. Pendanaan asing nggak ada gitu ya. Hampir nggak ada lah saya menurut saya ya. Semua rata-rata sudah dalam negeri gitu ya. Untuk bisa, sudah mampu Indonesia. Nah itu model itu sebenarnya bisa digunakan untuk suatu pembangunan infrastruktur atau pembangunan seperti IKN ini. Bagaimana gitu ya. Supaya jangan kita nanti terjebak gitu ya. Karena jebakan di dalam geopolitik ini cukup dalam gitu ya. Selama kita dalam, kita nggak mampu. Artinya kita yakin wakin berat. Jadi saran saya ya tadi supaya tidak menggerus. Ini kan biayanya itu dari berapa? 500 triliun ya. Itu kan angkanya juga kita nggak tahu gitu ya. Tahun berapa dia hitung gitu kan. Nah, dengan ini terkoreksi nggak gitu ya? Itu biayanya kan. Tadi disebutkan tadi angkanya harga BBM aja sudah naik. Kemarin mungkin dihitungnya masih gitu. Itu sudah naik berapa persen itu ya? 1.500 gitu ya. 1.500 udah naik berapa persen? Itu 10 persen gitu kan. Nah, itu aja sudah cukup terbebanin gitu ya APBN berapa. Nah, ini pola-pola P3-nya dengan ini. Saya sih di satu WA Group, saya nyarani namanya penggunakan public 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 people partnership. Jadi ada people-nya gitu ya. Di people di sini, di mana masyarakat juga ikut mendanain gitu ya. Caranya apa? Negara apa? Yang punya tanah, daerah yang itu bisa masuk ke dalam situ gitu ya. People-nya ya. People bangsa sendiri. Jadi bangsa sendiri membangun bangsanya juga gitu ya. Jadi ada take and give nanti dihitung di situ. Nah, ini memang pola pendanaannya, kalau Pak Bambang kan dia melakukan crowdfunding gitu ya. Crowdfunding dengan menyerapkan apa namanya banyak keterlibatan masyarakat. Dan ini kalau nggak salah hampir sama dengan PPP ya. PPP-PPP gitu ya. Jadi yang usulan saya ini, saya metode, kebetulan saya udah punya IPR-nya itu public public people partnership ya. People-nya ini perlu gitu ya. Untuk bisa pendanaan di IKN, untuk bisa mengurangin dari APBN gitu ya. Jadi people yang ada di situ itu siapa aja. Satu, pemilik lahan. Kedua, yang punya uang, yang negara orang Indonesia. Jadi bisa ikut. Jadi bisa urunan gitu ya. Jadi seandainya pun kita nggak mampu kan terhadap bangsa kita sendiri gitu ya. Kalau kita bangsa lain, nanti sekarang kita ada yang tiba-tiba mau gitu ya, bangsa negara lain, ya tiba-tiba kita nggak mampu bayar, terjadi perang gitu ya, berkelanjutan. Dan di mana tingkat ekonomi seluruh dunia, tatanan ekonomi dunia, kita nggak siap di situ. Ya mau ngapain gitu ya. Itu harus hati-hati sekali gitu. Untuk IKN ini sebenarnya. Terima kasih Pak Ismonok. Oke, terima kasih Pak Lukas. Jadi kalau mengambil pengalaman itu selama 30 tahun terakhir, itu kan investasi tol kan selalu dalam rupiah ya. Jadi waktu 1998 ada krisis moneter, rupiah ter-evaluasi, itu tol-tol relatif ya tetap aman lah. Karena dia dalam rupiah gitu ya. Tapi PLN itu kan selalu investasi dalam dolar tuh. Jadi begitu ada devaluasi, jadi bermasalah gitu ya. Jadi mungkin IKN juga sebaiknya siapapun yang investor dari luar ya dihitung dalam rupiah gitu ya Pak ya, mengurangi risiko gitu ya. Kira-kira sih secara konkretnya seperti usulannya, ya mau nggak diolah gitu. Gitu Pak Ismonok, ada tanggapan Pak Ismonok? Kalau mau ada usul. Ini ada Pak Aris Tianto ya tadi ya. Silahkan Pak Aris tadi mau. Silahkan Pak Aris. Ya, terima kasih Pak Dharma, Pak Lukas, teman-teman semua. Saya Aris Tianto dari Kementerian ASDM. Ini menarik sekali sebetulnya pembicaraan ini ya. Sebetulnya pada posisi geopolitik kita itu ada tiga hal yang bisa kita tarik kesimpulan. Pertama adalah kita ini di Uber-Uber untuk melakukan net zero energy. Artinya energi terbarukan harus 23 persen Indonesia itu sesuai dengan Koparis 21 kemarin dan 22 kemarin juga ya. Nah, ketika ini terjadi, ternyata ketergantungan fosil di negara-negara luar itu cukup tinggi. Artinya program mereka tentang energi baru pun saya jadi meragukan. Meragukan kemampuan mereka melaksanakan net zero energy yang katanya di J20 ini menjadi satu kesepakatan dalam proses transisi energi. Nah, ini mungkin menjadi pembelajaran kita paling tidak dengan perang ini bahwa dorongan terhadap energi baru harus lebih tinggi lagi ya Pak Lukas ya. agar kita tingkat kemandirian energinya sudah tidak lagi bergantung kepada mereka. Ya, jujur saja sih saya kok ada kecurigaan juga bahwa ini hampir seperti yang dulu-dulu kaitannya dengan war oil sebenarnya. War oil ini ketika ini terjadi perang harga minyaknya naik karena kan satu tahun sebelumnya itu kan harga minyak itu jatuhnya luar biasa bisa sampai di bawah 40 bahkan itu. Nah, ketika perang ini langsung naik dan pesanan terhadap minyak sampai ke Amerika pun mulai berdagang berdagang minyak mereka yang rata-rata itu. Jadi, ada dua hal yang tadi kecurigaan. Nah, berkaitan dengan IKN sendiri juga tadi ada singgung-singgung saya melihatnya bahwa banyak investor-investor yang mulai lari nah itu karena mereka sudah rata-rata mereka sudah tidak mampu memprediktabel berapa sih sebetulnya investasi yang harus mereka spend ya kepada IKN ini. akhirnya mereka lebih lebih khawatir daripada reputasinya jatuh tapi mereka mundur. Nah, ini lebih banyak ke faktor ke situ. Jadi, faktor risiko terhadap pembiayaan-pembiayaan yang mempengkak tadi. Nah, itu kira-kira tanggapan saya ya Pak Dharma mungkin ini bisa menjadi diskursus yang lebih panjang terkait yang pertama tadi bahwa energi baru terbarukan ini menjadi focal point penting terhadap ketergantungan energi fosil. Nah, kita bisa lihat hasilnya bagaimana negara-negara Eropa ribut semua akibat ketergantungan fosil mereka. Dan akhirnya bahwa kita juga bersadar diri oh, ternyata Eropa yang paling gencar bicara tentang energi baru ketergantungan mereka juga sangat tinggi terhadap itu. Nah, ini ini pembelajaran kita bahwa kita harus harus siap menuju pada renewable energy. Kira-kira gitu Pak Dharma, Pak Lukas. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Aris. Bagus sekali komennya. Jadi ada dua hal yang khususnya itu masalah strategi bagaimana meningkatkan energi fosil itu menjadi bisnis utama lagi ya. Sementara negara maju yang lain masih khususnya Amerika masih punya bisnis itu ya. Tapi yang kami dengar juga Jerman sekarang agak kesulitan ya kalau sampai tidak disupport oleh gas dari Rusia maupun Eropa dari Ukraina itu lewat jalur yang kasasan itu memang mereka 30 persen kemampuan energinya turun ya dengan perangnya dengan ditutupnya semua kemungkinan ini gitu ya. Kedua masalah IKN tadi juga konteksnya itu memang konteksnya memang sekarang kebetulan Indonesia dianggap kemampuan itu berhutang dianggap sudah maksimum ya jadi kita memang dalam kondisi yang dianggap hutangnya sudah terlalu ya diperhitungkan sudah terlalu optimum ya sudah terlalu mentok ya sehingga memang apa namanya kesulitannya ya kalau memang begitu kita harus tadi kata Pak Lukas tadi kita harus people harus kita sendiri yang terlibat ya kemampuan dalam negeri dalam rupiah ini harus dilibatkan kalau memang mau diteruskan gitu ya sementara harapan dari investor luar kelihatannya selama ketegangan politik tadi belum selesai ya investor luar lebih memikirkan untuk penyediaan penyampangan di negaranya masing-masing gitu ya kira-kira seperti itu silahkan Pak Lukas ada tanggapan Pak Lukas oke terima kasih Pak Aris ya ini ada tiga poin tadi ya masalah energi terbarukan jadi memang kita kesadaran yang mereka selama ini kita menggombar-gombarkan unrevenable energy ternyata mereka juga tergantung banget sama fosil gitu ya ini so what gitu kan ternyata terbuka semuanya jadi negara-negara yang gak ngerti jangan mengerti pada ngikut gitu ya tapi memang kita ngambil sisi positifnya gitu ya sekarang irisan antara apa namanya energi fosil ke energi terbarukan itu kan masih kecil gitu ya irisannya gitu ya tapi kalau satu saat nanti irisannya sudah artinya sudah punya irisannya semakin debar semakin banyak itu akan cepat makanya ini memang harus ya energi terbarukan ini harus digodok cepatnya gitu kalau tidak kita terlibat di dalam apa ketergantungan kepada fosil ini menjadi sangat ini sangat besar nah renewable energy ini juga akan harus kita lihat juga kalau dia juga tergantung juga nanti kepada tetap sumbernya kepada contoh batu bara juga juga fosil gitu ya apa terjuga fosil juga nah ini penciptaan untuk apa renewable ini juga harus sangat-sangat benar gitu ya dengan nadanya apa dengan nadanya renewable energy ini memang harus digodok cepat karena nanti ketika mungkin gitu ya tetan-tatan dunia ini kan sudah sangat aneh gitu ya sudah menurut kita ada menjadi udah yang selama ini kita nyaman selama puluhan tahun ya setelah perang dunia kedua ini kan kita setelah perang dingin lah ya setelah perang dingin itu kita merasa berapa dekade dua tiga dekade gitu ya kita sudah nyaman gitu ya sudah nyaman tiba-tiba sekarang berubah semua gitu ya Eropa juga yang kita tahu negara yang sangat kuat itu juga khawatir sekali gitu ya khawatir sekali gitu ya dia hidupnya sudah tergantung sama sama apa namanya itu gas gitu ya dan dia renewable energy juga mungkin irisannya juga gak sempat ngejar gitu ya kalau dia sempat ngejar itu mungkin disana juga keterbatasan ya matahari juga susah gitu ya yang angin juga ya ada negara ada satu negara yang anginnya cukup kuat tapi gak sesuai gitu ya jadi memang berat gitu ya Indonesia itu kaya raya sebenarnya ya Indonesia itu berlimpah gitu matahari gitu ya sebenarnya kita harusnya irisannya itu terlambat nih terlambat kita harusnya irisannya itu harus makin cepat kita supaya ketergantungan negara dikaitan tulis tiwa itu kan kita cukup secara alam gitu ya dan ini harusnya memang biaya investasinya di awal itu mahal nah biaya investasi di awal mahal tapi nanti sustainnya itu semakin kuat dan tidak ada ketergantungan gitu ya apalagi nanti hal-hal ini akan terjadi gitu ya ada potensi-potensi negara yang akan melakukan perang juga gitu ya seperti China lawan Taiwan itu udah potensial gitu ya India lawan Pakistan juga potensial gitu itu juga akan terjadi gitu ya Iran juga akan menyerang negara lain juga potensial gitu ya dan juga negara-negara daerah Timur Tengah juga potensial dan ini karena kondisinya sudah mulai gitu ya karena tadi polisi dunia siapa sekarang gitu ya udah gak ada yang ditakutin gitu gak ada jegernya gitu istilahnya gitu ya kalau gak ada jegernya lagi ya gak ada yang ditakutin ya itu tadi gitu ya pemimpinnya gak ada ya menurut serangsang sini gitu ya nah ini yang kita lihat tadi ya memang benar gitu ya Pak Haris sudah waktukan itu dan juga dibilang memang IKN ya IKN juga mau gak mau harus dia koreksi itu cara ngitungnya mereka gitu ya dengan adanya sekarang kenapa banyak karena tidak ada ketidakpastian gitu ya terhadap dunia ini sekarang berapa gitu ya pengembaliannya gimana gitu ya kalau terjadi ada perang nanti dia waduh kondisi biaya miliaran dolar loh investasinya gitu ya itu gak sesederhana gitu apa gak sesederhana kita langsung ini jadi gitu ya walaupun dia nanti tinggal pengembaliannya apa gitu ya mau dipinjam itu kan kondisi sekarang gitu ya kondisi sekarang loh sekarang dia mungkin mikir gitu ya dengan kondisi sekarang dia mengikuti risikonya tinggi gitu ya dan ini harus terkoreksi gitu ya dan kalau tadi ya mau gak mau kita harus mengalakkan tadi people tadi ya kalau saya tadi ya kalau saya sih negara kita itu harus terkuat gitu ya public private people partnership gitu ya ada PPP nah itu juga satu hal apa namanya satu modal bangsa kita gitu ya bangsa kita ini kan kalau kita lihat kan yang punya daerah disitu ternyata berapa kawasan ada sinar emas apa segala macam kan gitu kan itu pakai modal PPP itu apa namanya sebenarnya bisa jalan tinggal pembangunannya kan gak usah apa namanya pembangunannya dengan BUMN gitu ya BUMN dilakukan apa namanya memberdayakan seperti pulau-pulau lain yang dekat gitu ya yang aplikasi segala macam itu BUMN mampu untuk membangun apa namanya gedung yang ada disitu infrastruktur yang ada disitu gitu ya dengan kita pakai pola itu tadi gitu ya jadi dengan pola itu sebenarnya kita ketergantungan dengan asing cukup apa cukup kecil lah kita jangan tergantung sama asing kita negara kita kan udah jelas waktu dulu ya kita tergantung sama negara asing gitu ya AMF gitu dulu kita didikti benar gitu ya yang sangat bermasalah nah ini juga pembangunan IKN loh ya IKN itu kan suatu hal yang sangat apa namanya kurisal juga gitu ya dan itu harus diperhitungkan dengan matang gitu kalau enggak nanti kesiapan kita bagaimana kan wakil-wakil wakil ketuanya itu orang-orang swasta itu ya dan dia sebenarnya bisa ikut gitu ya untuk public public partnership itu digunakan gitu ya dan ya nanti kepemilikan modelnya gimana gitu ya cara pengembaliannya gimana gitu ya bisa rakyat-rakyat sekitar juga bisa digunakan dimanfaatkan sehingga rakyat disitu juga jadi makmur gitu ya sekarang kan pembahasan tanah itu kan sangat irok apa ya tidak ada tidak ada apa namanya tidak mesejahterakan masyarakat gitu kalau menurut saya ya karena setelah dibebaskan dia dapat uang selesai seperti contoh yang kemarin itu ya yang di mana itu di Pertamina itu ya kalau dia memakai PPP ya public public people partnership itu masyarakat disitu pasti sekarang kaya raya gitu ya karena dia dapat waktu prosesnya minyaknya produksinya masuk uangnya dia masyarakat yang ada disitu dapat sewa dia jadinya jadi kaya selamanya selama itu ada kaya terus ini kan kaya sejenak dan masyarakatnya waktu itu ya itu nah itu pembelajaran sebenarnya ya yang terjadi itu nah dengan konsep yang kita lakukan ini yang kita bikin ini sebenarnya public 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 partnership ini masyarakat disitu masuk jadi bisa juga nah itu yang saya saya sudah usulkan itu sih ya beberapa teman saya gak tahu kalau mereka sepakat gitu ya karena antar-antar teman-teman ini kan saling ini juga gitu tapi kita minimal sudah mengusulkan gitu ya nah satu-satunya juga kita bikin webinarnya itu Pak Adar untuk bisa apa membantu ya ya membantu strateginya lah gimana iya kita bisa bikin begitu Pak Aris makasih banyak ya siap Pak oke ini Pak Advin mau kasih komen lagi Pak Advin silahkan Pak Advin ya terima kasih Pak darah sama saya terima kasih Pak Lukas masukannya saya boleh highlight itu ya pernyataan bahwa polisi dunia tanda petik itu kayaknya kabur-kabur sekarang gitu kalau saya membahasnya dengan cara kacamata berbeda menurut saya dalam perang yang sedang terjadi ini ada tiga unsur penting yang sedang dimanfaatkan yang pertama yang pertama yang paling penting sebetulnya adalah itu tadi kesadaran masyarakat dunia kepercayaan masyarakat dunia itu unsur pertama yang kedua adalah kekuatan makanan ya di bahasa sederhana makanan lah gitu ya supply makanan kalau Anda perang Anda bawa senjata pestol dan bawa makanan kalau nggak ada makanan sehari-hari doang perangnya habis makanan ya Anda mati udah sekalipun banyak amunisi perang gitu jadi itu yang kedua yang ketiga adalah kekuatan militer itu berjenjang ya yang paling penting adalah kekuatan masyarakat yang kedua adalah makanan yang ketiga adalah militer nah kalau kita lihat yang dimanfaatkan oleh Putin itu adalah militer Pak perangnya perang dor-doran dia gunakan senjata tetapi yang pertama isi yang pertama apakah perang yang dilakukan oleh Putin ini diakui oleh negaranya bisa dikatakan bisa iya karena negaranya adalah Putin meruduksi pada dirinya sendiri tapi apakah rakyat Rusia itu setuju saya yakin tidak saya mewawancarai banyak beberapa orang warga Rusia karena kerja di Karadio dan saya melakukan wawancara langsung ke Rusia banyak yang demo banyak yang tidak setuju banyak yang pro dan kontra jadi dari sisi itu tidak didukung oleh rakyatnya dan masyarakat dunia juga tidak mendukung jadi yang pakton pertama tidak dimiliki oleh Putin faktor yang kedua nah pakton yang pertama itu tadi saya yakin Amerika dan Eropa itu menggerakkan masyarakatnya kalau Bapak lihat informasi pada hari Minggu sesudah tanggal 27 kalau tidak salah tanggal berapa begitu ya ada demo besar-besaran di Jerman itu apa namanya gerbang victory di Jerman di Berlin itu ratusan ribu masyarakat melakukan protes dari seluruh dunia bukan hanya Jerman saja jadi yang unsur pertama itu tidak dimiliki oleh Rusia dan unsur pertama itu tidak terjadi begitu saja tentu ada pengorganisasian yang demikian rupa sehingga masyarakat turun ke jalan mengadakan protes yang kedua adalah embargo Amerika itu menggunakan kekuatan yang kedua kekuatan yang kedua bukan ketiga embargo cut semua semua di cut akhirnya Rusia hari ini saya baca berita ya dari Eropa Perse itu Rusia mengumumkan akan mengurangi secara drastis operasi militernya di Kiev dan Chernigov itu artinya kekuatan militer Anda itu tidak menjadi jaminan bahwa Anda menang dalam perang ada dua sisi lain yang harus dimiliki dan kedua sisi itulah kedua poin itulah yang dimakan oleh Amerika Serikat menurut saya dan kalau Pak Lukas tadi menenggung soal Cina dan Taiwan ketakutan terbesar kita sebagai bangsa Indonesia adalah kalau Cina okupasi Taiwan itu ketakutan terbesar kita tetapi kalau tadi saya sebutkan ada tiga unsur di Taiwan itu ada unsur keempat Pak yang bisa menghentikan perang itu hanya dalam dua menit dua menit Pak tentu akan ada unsur-unsur lain saya itu mungkin analisis saya yang terlalu bombastis karena saya ingin cepatnya perang ini selesai karena kan kalau terjadi okupasi dari Cina ke Taiwan Taiwan tidak akan berdiam diri sekalipun dia negara kecil kecil bukan berarti lemah loh kita harus pahami karena kekuatan dunia itu sekarang tidak terletak pada besar negaranya tidak negara kita kita tahu sendiri siapa yang menguasai sistem teknologi di Indonesia nah pertanyaannya siapa yang menguasai sistem teknologi di dunia ini sekalipun Taiwan kecil tapi supply chip terbesar di dunia Bapak lihat cek data itu chip terbesar di dunia 54% diproduksi oleh Taiwan chip itu adalah rohnya rohnya komputer begitu dia dia cabut rohnya komputer mati Pak jungkit ini mati Pak sistem telekomunikasi mati Pak jadi itu yang kekhawatiran kita sebetulnya kalau perang itu kalau memang China mau mengopasi Taiwan saya pikir perangnya akan cepat berlalu selesai karena perangnya teknologi dan menjadi masalahnya sistem ekonomi dunia akan berhenti karena sistem komunikasi kita juga berhenti itulah yang tidak kita ingin terjadi sebetulnya Pak kalau soal Ukraina dan 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 Rusia saya pikirkan itu perangnya sudah lock lock land ya Amerika tidak akan mengeluarkan satu peluru pun Rusia tidak eh apa Eropa tidak akan mengeluarkan satu peluru pun kenapa? karena kalau mereka mengeluarkan satu peluru Putin punya alasan untuk menekan tombol nuklir sekarang tidak ada alasan untuk menekan tombol nuklir karena Amerika tidak mengeluarkan peluru Uni Eropa tidak mengeluarkan peluru tidak ada alasan yang mengeluarkan jadi kekhawatiran terbesar menurut saya apapun yang kita bisa adakan bahkan IAIKN itu akan berhenti kalau ada perang antara Cina dan dan Taiwan kalau lukupasi itulah yang harus kita hindari Bapak-Bapak terima kasih Pak Dar oke bagus sekali terima kasih Pak Arven namun ya jadi bisa kita rasapi semua apa bahaya-bahaya dan kita bisa lihat ke depan dengan jernih karena bangsa Nusantara ini bangsa yang cinta damai yang siap berkolaborasi dengan semua pihak dan bisa bermanfaat untuk kehidupan kemanusiaan dan kesejatian di dalam konteks global gitu ya oke saya kira bagus sekali terima kasih atas tanggapan masukan-masukan kebetulan sekarang sudah jam 9 jadi 9 kurang 5 tapi kalau masih ada yang mau komen silahkan kalau tidak saya minta Pak ya Pak Kana boleh siapa Pak silahkan Pak Cana Pak Cana ya Cana Silahkan Pak iya Pak saya Cana Pak dari kereta api Pak jadi menarik dari ulasan dari Pak Luka sama Pak Pak Dharma ya jadi untuk di kereta api sendiri itu itu ada salah satu diantaranya untuk kereta realisal ya elektrik itu ada komponen yaitu propulsi ya propulsion ya dimana ada brake resistor aus converter dan VVPF ya nah itu juga menarik juga ya tadi bicara masalah geopolitik itu memang kita untuk komponen itu berasal dari Polandia ya jadi negara di hari di Eropa Timur nah nah itu karena memang itu berdekatan sama di Ukrania Ukrania itu ya jadi mempunyai ada satu masalah memang untuk delivery delivery untuk spare partnya itu ya jadi agak kesulitan karena memang untuk lewat kapal itu ya agak perlu apa ya itu kesulitan seperti itu ya memang risiko itu ya memang kita saya setuju dengan Pak Lukas harus kita tinjau risiko cuma ini aja kita memang sebelum kita kalau misalnya kontrak kontraknya kan sebelum mulai perang kita juga gak kepikiran gimana ya gak kepikiran akan perang sama juga dengan kita pandemi kita juga kalau misalnya kontrak sebelum pandemi gak kepikiran akan pandemi seperti itu nah itu yang ini nah ini sekarang gimana ya seperti ini kan kita gak kepikiran kecuali kalau misalnya risiko-risiko yang kecil-kecil kan fluktasi masa uang masih bisa kita prediksi apa tapi kalau seperti itu kan sebelum perang kan kita juga gak gak kepikiran saya kira itu aja Pak terima kasih Pak oke terima kasih Pak jadi mungkin Pak Lukas bisa sedikit menanggapi ya tapi pada rasanya Pak karena cana atau kana Pak panggilannya kana ya cana 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 oke supply chain ya dalam arti supply peralatan ataupun order deal ya material itu pada kenyataannya sekarang mengalami kesulitan ya karena Polandia sangat dekat dengan daerah perang ya nah itu bagaimana memprediksi hal-hal seperti itu ya ini perlu sensitivitas dan mohon pencerahan Pak Lukas kalau bisa oke makasih Pak Darma Pak saya mau nanya nih ketika melakukan apa namanya investasi itu ada kontingensi gak disiapkan gak biaya kontingensinya ya kita ada manajemen risikonya ada tapi kan seperti perang begini ada khusus gak biaya kontingensi oh biaya ya Pak biaya kontingensi ya sepertinya ada ya karena saya bukan di sudah gak di manajemen risiko lagi Pak oke ya ya artinya gini Pak ya kalau kontingensi itu ya kalau seperti kursus mata uang apa ya kita ada risikonya ya karena ini komponen asing ada cuma yang seperti ini ya kita juga agak kaget juga ya seperti itu ya katakan di negara-negara Eropa Timur ya memang harganya kan lebih lebih murah ya kualitas juga karena upah burung murah ya bisa kita spare part dari negara-negara Eropa Timur gitu Pak ya Pak makasih Pak Cana jadi memang ini tadi ya perang ini kan gak ada yang tahu gitu ya makanya saya bilang tadi kita harus sudah mulai koreksi juga koreksi juga kita ada manajemen risiko di awal tadi saya bilang karena risiko geopolitik itu gak pernah ada gitu ya selama saya lihat gitu ya saya menghitung jarang kita menggunakan ada risiko politik nah sekarang itu sudah kebuka bahwa itu harus risiko politik harus kita bikin gitu ya proyek-proyek ke depan gitu ya nah sekarang proyek-proyek yang sudah berjalan ini kan bagaimana kan gitu ya memang ada risiko gitu ya karena kan manajemen risiko itu dilaksanakan pada saat perencanaan Pak bukan pada saat pelaksanaan gitu ya pelaksanaan itu hanya monitoring gitu ya nah peninjaman risiko itu dilakukan pada saat perencanaan itu harus dihitung nah posisi yang sudah berjalan seperti KCIC gitu ya KCIC tetapi cepat ya tetapi yang sekarang ini katakanlah tetapilah Bapak ya katakan tadi ada produknya yang dipolahin dia sekarang mau gak mau maka terhambat itu ya gak mungkin dia mereka sekarang itu berani-beraninya lewatin laut itu sudah salah tembak dia kan kan gak ada yang berani sekarang itu gak mau-gak mau di lewatinya terhambat akibatkan itu proyek terlambat gitu ya akibat proyek terlambat biaya membengkakkan gitu jadinya nah itu nanggung risiko gimana rentetannya yang sudah terjadi ini nah makanya tadi pertanyaan saya ada gak biaya kontingensi nah kontingensi itu penting sekali jadi memang kita gak menghitung semua risiko gitu ya saya udah apa lihat itu ya untuk mendapatkan kontingensi itu memang ada katakanlah itu unknown and unknown gitu ya anggaplah itu unknown and unknown kalau siapa yang dilakukan ini kan unknown and unknown sebenarnya suatu kejadian yang tidak tahu dan kita tidak tahu pada saat itu ketika ada kontingensi plan gitu ya BUMN itu sekarang itu sangat susah untuk membuat BUMN kontingensi plan gitu ya saya berapa kali proyek-proyek BUMN itu karena dia kenapa gak menggunakan kontingensi plan karena diaudit sama BPKP menjadi temuan sebenarnya nah ini kita ini perlu juga makanya saya udah ngomong beberapa kali sama Pak Dharma kapan-kapan kita ngomong sama BPKP supaya mereka tahu apa sih kontingensi plan itu bahwa kontingensi plan itu bukan untuk disimpan untuk nanti dipakai sama dia tapi digunakan untuk proyek ketika ada kejadian begini itu kontingensi plan-nya itu bisa digunakan sekarang ternyata katakanlah sekarang Bapak mungkin ngambilnya bukan di Polandia mungkin negara di Taiwan umpamu itu diukat kemana yang punya yang punya yang sama atau di negara Asia atau di Taiwan dimana yang tidak terpengaruh dengan warna pun harganya yang mahal sedikit mahal tapi bisa berjalan proyeknya artinya dihitung jadwalnya gak gak stuck kalau sekarang kan jadwalnya juga pasti deliverinya juga uncertainty tidak pasti kapan mau dikirmi mereka juga gak bisa berani jamin disini juga akhirnya ketidakpastian kita kan memilih proyek ada kepastian mau gak mau bila ada tadi kontingensi plan-nya itu dimanfaatkan untuk membuat mengambil biaya apa namanya melakukan tadi alat-alat tadi spare part tadi yang tadi disebutkan tadi negara lain yang dimana mungkin harganya agak mahal tapi bisa sampai dengan kondisi sekarang dan itu proyeknya bisa berjalan nah apabila tidak ada nah itu menjadi repot dananya dari mana kan gitu dananya dari mana ya itu tadi mau gak mau harus dilakukan tadi ada dua kemungkinan pastikan apakah minta tambahan dana lagi dari pemilik saham dari sponsor dari pemerintah kalau sponsornya itu APBN gitu ya mau gak mau minta tambahan APBN gitu ya atau melakukan penundaan proyek gitu ya dan proyek juga risikonya semakin tinggi tadi sebelum pun selama dia menunda proyek angkanya risikonya semakin banyak juga gitu ya dan itu memang harus dihitung gitu ya jadi memang ini pembelajaran sangat penting gitu ya apa namanya buat proyek-proyek yang sedang berjalan sekarang juga lagi tadi bukan tadi Pak Juse tadi harga BBM itu sudah sangat naik itu ya 1.500 naiknya itu itu sangat-sangat berpengaruh sekali apalagi sekarang nih kan spare part-spare part lain ini mungkin masih banyak teman-teman di luar sana juga sama ini posisinya gitu ya di Eropa Timur yang beli tadi bilang wah ini Eropa Timur kan biaya kecil gitu ya nah seberdaya apa biaya ongkos di sana juga murah makanya kita lari ke Eropa Timur tapi kondisi begini gak ada yang tahu gitu kan akhirnya mengakibatkan angkanya jadi bengkak sekarang dan uncertainty-nya tinggi sekali gitu nah ini makanya itu penting sekali namanya kontingensi plan ya saya untuk di proyek itu untuk di proyek itu penting jadi kontingensi plan cuman di undang-undang kita di permen itu 5-4 tadi mengatakan tidak ada di BUMN menggunakan kontingensi plan itu yang repot sekarang jadinya jadi hal ini mungkin harus apa namanya apakah di permennya itu harus di apa dirubah atau gimana dengan kondisi sekarang ya dan di cek gitu ya nanti ketika di pemeriksaan tidak ada masalah gitu ya tidak ada masalah gitu itu Pak Pak Cana oke terima kasih Pak Lukas jelas ya Pak Cana ya nanti kita berjuang bersama ya supaya kalau ada hal-hal seperti ini secara prosedur pemerintah sudah punya cara solusinya kontingensi plannya dan bisa dilengkapi dengan perhitungan masing-masing gitu kalau dulu waktu zaman tahun 90 tahun itu sih dulu ada kalau kena ekandeminya bisa diterima diperhitungkan dengan rumus tertentu gitu ya tapi setelah ini memang belum ada lagi nih mudah-mudahan nanti ada pertimbangan-pertimbangan khusus ya kalau sudah masalah nanti terhadap kontrak kontrak konstruksi infrastruktur khususnya di secara nasional oke Bapak Ibu sekalian Pak Lukas bisa menutup Pak poin-poinnya tadi ada kami catat kesadaran nasional ya terhadap apa kesadaran terhadap adanya geopolitik ya risiko geopolitik ya harus diperhitungkan semuanya dan khususnya juga kesadaran terhadap prosedur teknis perundangannya seperti apa gitu ya supaya semua pihak bisa mengerti khususnya BPKP BPK kejaksaan dan lain-lain kemudian juga bagaimana detail mengelola menganalisa risiko geopolitik itu kita juga harus masuk kepada pengetahuan-pengetahuan mengenai situasi politik global ya dimana kekuatannya dimana ancamannya sekarang sedang menuju kemana gitu harus kita ikuti rupanya ya rupanya pengusaha ini harus lebih siap ya terhadap segala hal tadi ya dan tadi juga walaupun energi terbarukan ini menjadi satu target tapi di Pulau Jawa karena masih over energi ya jadi PLN sendiri masih memprioritaskan energi fosil ya belum terbarukan gitu ini semua tantangan-tantangan kita bersama tapi kalau Pak Lukas ada statement akhir silahkan Pak Lukas oke terima kasih Pak Darma jadi memang benar ya sesuai dengan apa namanya topik kita hari ini bahwa risiko geopolitik itu sudah harus sudah dimasukkan di dalam perencanaan ya perencanaan di dalam manajemen risiko gitu ya Pak oke terima kasih kami tutup pertemuan hari ini terima kasih kepada pembicaraan dalam hari ini Pak Dr. Insya Lukas ya kepada Pak peserta juga kami ucapkan terima kasih mudah-mudahan hari ini bermanfaat materinya dan kami akan lanjutkan pada seminar-seminar atau webinar berikutnya selamat malam foto dulu kali Pak foto bersama dulu ya Pak silahkan buka ya buat peserta para peserta tolong buka ya kita buat buat laporan ke LPJK nanti kita foto tiga kali ya Bapak jadi ditahan dulu senyumnya satu dua tiga boleh senyum di kolom Mbak yang kedua ya Pak satu dua tiga oke dan yang terakhir satu dua tiga oke siap terima kasih Bapak oke terima kasih wassalamualaikum terima kasih semuanya ya teman-teman ini teman-teman saya banyak nih terima kasih Pak Rukas terima kasih semuanya terima kasih semuanya terima kasih Pak Dharma terima kasih terima kasih terima kasih semuanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih